Alhamdulillah Mas Goko ini di Pasuruan nih ya Mas Iya Pak, saya ada di Pasuruan, di daerah Kesisir Warnas sekali, ini gak betah bolak-balik gini keringat Bukan gaya di depan kamera pusat-pusat rambut ini karena keringat Aduh panasnya bukan main Gak mengurangi ini apa Semangat bersama kawan-kawan ini kebetulan kami satu PPG Ibu Bapak ini dari luar Malang ya Mas Goko Ya Monggo langsung perkenalan aja Bapak Ibu, kawan-kawan silahkan Monggo Ibu Maya dipandu Inge, Pak Ramadhan sebelumnya ucapkan terima kasih atas waktunya nge Bapak Inge Saya sendiri dari Kabupaten Lamongan, Pak Lamongan Inge, siap Ini ada Pak Ari Karono, silahkan Pak Ari Apa nanti gak disampaikan dulu Bapaknya nanti untuk perkenalan untuk orang-orang yang berhenti Inge, untuk kita sampai dulu Pak Ari Assalamualaikum Pak Ramadhan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan teman-teman semuanya Mungkin langsung saja mungkin perkenalan kepada Pak Ramadhan kalau teman-teman sudah banyak yang kenal ya Saya juga arema Pak Ramadhan sebenarnya Ini kebetulan terdampar di Kabupaten Pasuruan ini Pak Alfun ini di kota saya di desanya Pak di Kabupatennya Saya sementara ini masih ngajar di SDM Winongan lo di Kamatan Winongan Pak Minongan, ini saya malah kalau keberboleng gue lewat minongan Munggo benar Pak, kalau mau pas lewat Bolengan cuma bisa mampir nanti Jangan khawatir, tak pedangi nanti Pak Ini pengalaman saya sebelumnya saya di Pekangkatan pertama di Malang Pak Cuma akhirnya katut istri di Pasuruan Di Angkatan pertama di Malang Di Bandulan ya Pak Oh Bandulan dekat saya berarti ya Saya di Kelayatan ini Kelayatan gang berapa Pak? Gang 3 Gang 3, Pak Jupri kenal Pak Pak Jupri ini pengawas Iya, itu teman Iya Pak, pengawas lo, waru Iya, itu teman dulu di Bandulan Pak Senior saya itu Pak Jupri Iya, itu mahasiswa abadi di Unikama dulu itu Pak Iya, beliau kan KMJF beliau ya Di Journalistik ya Iya, betul Jadi Itu mungkin sekilas dari diri saya Pak Sementara ini masih aktif di Winongan Nanti dipindah kemana, belum tahu juga Geng, siap Pak Assalamualaikum Salam 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 Rasidi, barangkali, Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Pak Romadon Ketua teman-teman yang lain juga Nama saya Rasidi Pak Dari Bondowoso Pak Kabupaten Bondowoso Lagarnya di Desa Jambisari Ketama-ketama Jambisari Darussona Pak Dulu alumni di UKM Pak Enjuruan Iya, iya dulu UKM dulu memang Oh berapa, tahun berapa jenangan Pak? Lulus 2004 Pak, D2 nya Pak Iya, jenangan lulus saya masuk malah Iya, saya 2004 Mas Kuku itu Mas Alpon ya, saya kenalnya Mas Kuku Mas Kuku itu senior saya Beliau memang aktivis ya Luar biasa, saya bisa dipertemukan Gila, terima kasih Pak Assalamualaikum Salam Ini ada peserta yang baru gabung Ada Ibu Karti Nah, dari mana ini Ibu? Ya, sepertinya Kalau ada respon Baik Sebelumnya Saya ingatkan Selama acara berlangsung Saya harapkan Audio dari para peserta Dalam posisi off Dan video dalam posisi on Ya Baik Kita mulai saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu dan juga rakan-rakan sekalian apa apa kabar malam hari ini Alhamdulillah baik itu suaranya tinggal Alhamdulillah ya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas impahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bergabung di acara webinar pekan inspiratif perjalanan pembelajar menjadi guru profesional acara ini akan berlangsung kurang lebih dua jam ke depan dengan para narasumber yang luar biasa acara ini digagas oleh mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan satu jurusan guru kelas SD yang tergabung di kelas dua Universitas Negeri Malang tahun 2021 acara ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi profesional bagi para guru yang saat ini menjalankan perannya mendidik anak bangsa juga bagi para mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan PBG baik perjabatan maupun dalam jabatan serta bagi adik-adik mahasiswa yang mengambil jurusan keguruan dan ilmu pendidikan dengan sangat antusias sekali perkenalkan saya Maya siadevi yang akan memandu acara yang luar biasa terima kasih sebelumnya akan saya sampaikan narasumber kita yang akan memaparkan pengalamannya selama mengikuti program pendidikan profesi dalam jabatan baik yang pertama ada Pak Ari Kartono dan narasumber yang kedua ada Bu Alin Nisaul Hikminya SPD narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Koyrul Anam SPD kainot speech kita malam hari ini adalah Bapak Ramadan AS SPD MPD dan promotor kita pada malam hari ini adalah Pak Alfonsus Glory Andriat Moko SPD perkenalkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang ketiga sambutan dari promotor yang keempat pemaparan dari narasumber yaitu pengalaman selama mengikuti PPG DALJAP 2021 yang kelima adalah pemaparan dari kainot speech kita yang keenam adalah sesi tanya jawab dan yang ketujuh adalah pesan-kesan selama mengikuti acara ini yang terakhir adalah doa dan penutup mari kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum 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 Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya saya harap semuanya ikut menyanyikan selamat menikmati 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 baik baik ya perlu selamat menikmati blog siap selamat menikmati yang saya hormati menikmati menikmati selamat menikmati menikmati kita selamat menikmati oke selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 sebuah selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ayat 2 mempengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik inilah yang menjadi satu dasar pelaksanaan dari PPG pasal 3 ayat 1 dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang tingkat tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ayat 2 pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik jadi disini kedudukan antara guru dan dosen sama yaitu dibuktikan dengan sebagai tenaga profesional harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik nah itulah yang menjadi latar belakang atau dasar bagi pelaksanaan PPG kalau dulunya adalah PLPG Bapak Ibu ya kita termasuk angkatan yang beruntung mengikuti kegiatan PPG karena disini kita lakukan seperti semacam kuliah kalau dulu hanya kayak semacam pelatihan yang hanya 2 minggu atap muka nah berikutnya pendidikan profesi guru atau PPG mungkin Bapak Ibu sudah memahami semuanya tapi paling tidak sedikit saya untuk merefresh apa itu yang dimaksud dengan PPG PPG adalah program pendidikan bagi guru yang sedang menjabat atau lulusan S1D4 yang tertarik pada profesi sebagai nah ini apa yang perlu kita ketahui tentang PPG itu jadi mungkin loh kok masih baru lulus atau sudah bisa mengikuti PPG namun nanti pada pesaratnya ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi berikutnya apa tujuan dilaksanakannya PPG nah disitu Bapak Ibu bisa secara jelas bahwa tujuannya adalah meningkatkan kompetensi yang utama adalah meningkatkan kompetensi jadi PPG adalah sebut satu fasilitas untuk para guru dan talon guru untuk meningkatkan kompetensi kompetensi apa saja yang tentunya Bapak Ibu sudah tahu semuanya nah untuk selanjutnya selain itu program ini juga memberikan sertifikat profesi sebagai syarat mendapatkan tunjangan nah disini tentunya akan mendorong untuk peningkatan kesejahteraan guru gimana memang kalau dulu itu guru adalah sebagai suatu profesi yang apa ya dipandang sebelah mata jadi tidak ada yang melirik sekalipun kenapa ibaratnya pangkat jenderal tetapi gaji kopral istilahnya semacam itu nah dengan adanya sertifikasi dengan undang-undang nomor 4 2005 maka profesi guru menjadi suatu daya tarik yang luar biasa sehingga banyak calon-calon mahasiswa baru yang masuk ke jurusan profesi guru sehingga akhirnya menjadi membludak nah disinilah dapat daya tarik dari guru berikutnya jenis-jenis program PPG itu ada terbagi dua jenis yaitu PPG dalam jabatan dan PPG dalam jabatan kebetulan tentunya bapak ibu sudah tahu dalam jabatan kebetulan kita semuanya dalam angkatan satu kelas dua ini merupakan peserta PPG dalam jabatan apakah PPG dalam jabatan itu adalah guru yang sudah mengajar dalam waktu tertentu baik itu yang PNS atau mendapatkan status dari yayasan atau guru honorer ini disitu berikut syarat dari PPG saya kira ini tidak terlalu kita bahas mungkin kita sudah paham semuanya kemudian berikutnya yang pertama yang kedua adalah PPG para jabatan ini adalah bagi selurusan S1 atau D4 yang baru lulus atau juga CPNS yang sudah terjarin dalam CPNS maka dia akan mengikuti guru PPG dalam para jabatan nah bapak ibu suka doka dari PPG yang pengalaman kita kemarin ini saya tuangkan dalam bentuk ini bapak ibu mungkin bisa saya share lagi sekitar nah ini menyinggung sedikit tentang apa tulisan saya yang kemarin saya share untuk mungkin bisa diterbitkan ya mungkin termasuk bagian dari buku kita semuanya ini kopi dan inspirasi mengapa saya menuliskan kopi dan inspirasi itu sebenarnya kayak secangkir kopi yang kita minum semacam ini disitu tuh sepertinya kayak kita melaksanakan PPG yang telah kita lalui bersama disitu ada pahit manisnya suka atau yang bisa kita disampai apa di istilahkan dengan suka duka disitu pahitnya kita mungkin seperti menghadapi beberapa dosen yang mungkin secara keilmuan memang beliau sangat luar biasa sehingga kita ini yang masih belajar begitu naif begitu apa ya akhirnya seperti anak TK melawan mahasiswa jadi kita kemarin itu semacam ini jadi itu menjadi luar biasa pahitnya namun manisnya kita memperoleh suatu ilmu di pengalaman sehingga pawasan kita pun menjadi lebih terbuka sehingga kita nanti bisa lebih seperti tujuan dari PPG ini menjadi guru yang profesional mari pikirkan tentang kehidupan disini secara umum namun secara khusus disini bisa kita pikirkan adalah kehidupan seorang guru bahwa seorang guru itu tidak mudah tidak selalu menyenangkan bahkan kadang-kadang keras kita harus keras seorang atau masyarakat umum kadang-kadang memandang kita itu guru enak berangkat jam 7 jam 12 sudah pulang di rumah sudah tidur tiap hari tiap minggu sudah tidur kerja hanya setengah hari semacam itu kemudian banyak yang mengatakan menyenangkan jadi kerjanya santai padahal mereka hanya melihat dari luar bagaimana mungkin Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham kehidupan kita sebagai guru tuntutan ini tuntutan itu bahkan kita dalam masa PPKM ini mungkin kita seperti kerja hampir 24 jam pada saat pelaksanaan daring kemarin mungkin yang sudah melaksanakan PTM lebih agak ringan sedikit daripada pada saat PPKM kemarin pada saat masih daring kadang-kadang hidup sangat keras guru kelihatannya dihormati disanjung dibanggakan padahal mungkin dari beberapa tempat mungkin dengan lingkungan juga tuntutan masyarakat yang begitu tinggi bahkan seakan-akan guru itu menjadi sesuatu yang sering menjadi tempat kesalahan dan tempat pelampiasan dari ketidakkuasan dari beberapa pihak misalnya orang tua yang mengharapkan anaknya nilai bagus tetapi tidak tercapai emosi dengan mengatakan yang atau mungkin bahkan ada yang sampai kerasan fisik misalkan gurunya menegur anaknya dengan menjewer sedikit saja itu sudah menjadi suatu hal yang bisa dilaporkan ke polisi dan guru bisa di berganti seragam disitulah ternyata hidup seorang guru itu tidak hanya kelihatannya mudah menyenangkan tapi kadang-kadang hidup guru itu adalah keras berikutnya jadi semuanya itu kita mengharapkan menjadi guru itu seperti yang kita inginkan mudah dan seterusnya menyenangkan bisa membagi bertemu berkomunikasi dengan semua orang bersilaturahmi dan keberadaan kita menjadi suatu bagian yang berintegrasi dengan masyarakat yang apa menjadikan suatu kita diri kita itu bermakna bagi mereka mencerdaskan secara umum mencerdaskan kehidupan bangsa kita namun tidak semua orang memperlakukan kita seperti yang kita harapkan jadi kadang-kadang apa yang seorang guru itu kadang-kadang menjadi cibiran menjadi suatu hal yang menjadikan beban maunya kita kita di masyarakat apa adanya tapi di mata masyarakat jika salah sedikit saja kadang-kadang kita menjadi suatu hal seperti pepatah mengatakan senilah setitik rusaklah susu sebelah juga seperti yang masa lalu kerja keras kita guru pekerja keras mencerdaskan kehidupan bangsa menentukan generasi emas menentukan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa tapi hasil yang diterima sangat sedikit seperti yang saya katakan tadi ibaratnya pangkat jenderal namun gajinya kopral apa yang kita ketik terjadi ketika menghadapi kesukaran tersebut kadang-kadang kita rasa lelah kita kadang-kadang kehilangan harapan dan mungkin kadang-kadang kita menyerah kita lelah ags masa bodoh sehingga kita kadang-kadang menduduk anakku duduk apa keluarga ya sudah pokoknya yang penting saya kerja yang penting saya ngajar tiap bulan sudah dapat gajian akhirnya kita kehilangan harapan harapan baik itu harapan dari mereka yang menggantungkan pendidikan generasi mudanya kepada kita generasi penerusnya kepada kita anak-anak mereka sehingga kita menjadi masa bodoh kemudian kita menyerah ah jadi gunung yang sudah seperti ini paling gak ada peningkatan dengan adanya PPG inilah teman-teman akhirnya kita paling tidak memperoleh sebuah harapan ke depan sebuah cahaya secerjah cahaya yang mungkin yang mungkin nanti kalau kita bisa lulus semuanya amin itu nanti bisa paling tidak memperoleh ke tingkat kesejahteraan kita meningkat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah jadi dengan keadaan seperti itu kadang-kadang yang sudah dihadapkan sukaran dihadapi oleh soal guru maka tidak ada lagi semangat berjuang akhirnya banyak yang teman-teman sebagian tidak seluruhnya masih ada teman-teman termasuk panjaringan semuanya disini adalah termasuk guru-guru yang hebat yang punya dedikasi yang tinggi namun juga ada sebagian teman-teman kita seprofesi yang semangatnya luyuh yang sepenting pokoknya ngajar pokoknya takoh sepenting absen inilah yang apabila menghadapi kesukaran semacam itu janganlah kita kita termasuk di dalamnya Bapak Ibu ya kemudian apa yang terjadi pada diri kita kita kadang benci kepada orang lain kita juga benci pada diri sendiri benci pada orang lain kadang-kadang kita enak ngomong enak saja kalau Anda bicara nggak tahu kalau guru itu seperti ini kerja seperti ini gajinya semacam ini itu kadang-kadang kita akhirnya benci kepada orang-orang yang tidak paham tentang profesi kita dan akhirnya kita juga benci pada diri sendiri lah aku-aku jadi guru kenapa kita jadi guru akhirnya hati kita membeku tidak ada lagi kehangatan yang tinggal hanya kepahitan nah kehangatan disini kita akhirnya mengajar asalan saja sehingga tidak menaik pada buat siswa sehingga kadang-kadang kalau kita waktunya sudah pulang mereka seperti lepas dari belunggu huri itu menunjukkan bahwa kita itu seakan-akan sudah menjadi suatu pintu penjara bagi mereka nah ini yang akhirnya menjadikan suatu pahitan selanjutnya Bapak Ibu sesendok kopi memanai secangkir air panas air tidak mau pembah buku kopi buku kopi yang mengubah air nah marilah Bapak Ibu kita sebagai guru menjadi semacam secangkir kopi ini disini kita walaupun dengan bagaimanapun kita bisa mewarnai apa tentang kehidupan lingkungan sekitar kita kita dapat menjadi biji kopi mempercoti yang indah dari sekarang kita hadapi kita belajar sesuatu saya bersepat Bapak Ibu ya kita mendapatkan tentuan baru ketampilan baru dan kemampuan baru dan kita tumbuh bersama pengalaman nah disini kita selama PPG disini kita mendapatkan pengetahuan baru ketampilan baru dan kemampuan kita tumbuh bersama mendapatkan gojelokan mendapatkan apa tempaan di decara tanda contoh di muko kita yaitu yang PPG kemarin nah kita memperdunas kita menjadi lebih indah semoga termasuk diri kita menjadi seorang guru profesional yang betul-betul yang betul-betul mampu memelahirkan generasi muda generasi penurus bangsa generasi emas yang akan datang untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi kita harus tanda ngapel lakukan tidak perlu menyerah kita harus sabar dificultes problem handle with scare masoalan kesukaran mempunyai kesempatan kita menjadi baik lebih kuat dan lebih tanggap salam hangat secanggir kopi baik luar biasa sekali Pak Ari berbagai pengalaman jadi menjadi seorang guru itu tidak mudah Pak Ari ya baik terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ari karena telah menyampaikan paparannya mengenai pengalaman selama mengikuti program pendidikan profesi guru narasumber selanjutnya ada Bu Alin Nisaul Hikmiah Bu Alin selamat malam selamat malam Bu Maya ya Bu Alin ini mengajar di Kabupaten Sidoarjo enggak ibu enggak Baik Baik Bu Alin ini kesibukannya apa saja ibu ya ibu Maya saya sekarang mengajar di SDN Sedati Agung di Kabupaten Sidoarjo sama kesibukannya paling sibuk adalah momo dua kucil anak saya luar biasa ibu Bu Alin siap ibu Maya waktunya 15 menit ibu Alin siap baik saya bersilahkan kepada ibu Alin untuk membaparkan pengalamannya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya yang terhormat Pak Romabdon sebagai kainas kami Pak Alfonso sebagai promotor Bu Maya sebagai dan para narasumber dan teman-teman semua yang bisa hadir di sini terima kasih saya di sini akan membagikan pengalaman saya pada saat mengikuti PPG dalam jabatan angkatan satu di UM Malang selanjutnya selanjutnya minggu mohon maaf Maya ini saya kok nggak bisa share screen ya ya seperti Pak Alin saya kok nggak bisa share screen sebentar baik nggak bisa share screen bisa kita pendeng dulu Bu Alin mau maaf semuanya mungkin nggak apa-apa saya soalnya ini terkendalian nggak bisa share screen nggak apa-apa Oh sudah bisa nggak Bu Alin nggak maupun baik silakan perkenalkan semuanya saya Alinisa Uli saya adalah mahasiswa PPGUM angkatan satu tahun 2021 saya sekarang juga sedang mengajar di SD Negeri Sedati Agung saya ditempatkan di SD Negeri Sedati Agung itu pada tahun 2015 sampai sekarang jadi mungkin kan Bu Maya patar belakang saya belum disampaikan oleh Bu Maya mohon maaf jadinya kan kalau tidak kenal tak sayang gitu ya biasanya saya dari Kabupaten Sidoarjo jadi nada suara saya mungkin agak cekak dan kasar biasanya kan orang Sidoarjo Surabaya itu kan logatnya berbeda dengan teman-teman yang lain begitu dari pengalaman saya waktu PPG dalam jabatan yang saya tulis dengan judul ada pelangi setelah hujan saya menggunakan judul ini dikarenakan apapun yang kita lakukan atau lalui pasti ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai proses kehidupan dan pendewasaan kita karena dalam PPG ini itu adalah tempat belajar kita sebagai guru tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari tentang dasar-dasar PPG dan mengulas ternyata banyak kekurangan-kekurangan kita menjadi seorang guru maka dari itu PPG ini kita ditempah dan diasah kembali yang mengharuskan kita untuk selalu belajar dan bisa melewatinya semuanya pengalaman saya pada saat PPG ini adalah hal yang paling menarik buat saya saya menunggu PPG ini selama 5 tahun teman-teman satu angkatan JPNS saya 3 tahun yang lalu itu sudah semuanya lulus PPG tetapi hanya tinggal 2 orang saya dan teman saya yang satu yang belum lulus jadi saya selalu berdoa dan apa ya kenapa ya saya tidak bisa lulus PPG bersama teman-teman saya pernah saya pesimis mungkin saya itu banyak kekurangan-kekurangan sebagai guru banyak kekurangan-kekurangan saya yang akhirnya saya belum bisa menikuti PPG ini tetapi saya juga optimis apapun yang terjadi saya pasti ada waktunya pelami itu akan datang ada waktunya saya juga akan terpanggil menjadi calon peserta PPG dalam jabatan nah ini adalah di SIMPKB kita ada Anda dinyatakan lulus tes akademi calon peserta PPG dalam jabatan soal itu kita harus juga melengkapi administrasi-administrasi yang harus kita lengkapi di SIMPKB jangan sampai terlewat karena ini sebagai tolak ini ya administrasi kita agar kita bisa menjadi peserta PPG dalam jabatan selanjutnya ternyata saya ditematkan di Universitas Malang Universitas Negeri Malang salah satu kampus incaran saya pada saat SMA pada saat itu saya ingin sekali kuliah di sini tetapi Tuhan atau Allah berkendak lain saya ternyata lolos di S1 UNESA jadi saya belum bisa di Malang maka di PPG ini saya berkesempatan untuk belajar lebih jauh lagi dengan dosen-dosen dan teman-teman yang sangat-sangat luar biasa di Universitas Negeri Malang pada PPG angkatan satu ini di PPG ini banyak yang harus kita lalui ada pendahuluannya ada pendalaman materi ada perencanaan pembelajaran ada uji kompre ada praktik pembelajaran dan yang paling utama yaitu ada ujian UP tetapi teman-teman jangan putus asa saya juga kita deg-deg ser semuanya apalagi di tahun ini kita belum pengumuman semoga kita semuanya lulus dan lancar untuk tips dan trik pada kegiatan PPG yang saya alami yang pertama adalah kita harus menyiapkan perangkat daring karena kita PPG menggunakan PPG daring jadi support sistem perangkat daringnya kita juga harus layak untuk kita gunakan ada laptop jaringan wifi yang paling penting itu juga kita harus sinyalnya harus kuat begitu karena kita pembelajaran daring kita juga harus menggunakan google meet dan lain sebagainya untuk upload dan sebagainya jadi kita menggunakan internet itu yang utamanya yang kedua itu waktu karena kegiatan PPG ini jadwalnya itu mepet terus menerus kita dikasih jadwal PPG itu tanpa istirahat dengan tugas-tugas yang menumpuk jadi kalau kita harus pintar-pintar untuk mencari waktu atau mengatur waktu selanjutnya jadwal dari kegiatan dari kegiatan PPG ini kita juga harus mengatur jadwalnya apa yang harus kita dahulukan kita kerjakan dan mana yang akan kita kerjakan setelah yang utama dan ini adalah keluarga dan sekolah itu adalah kekurangan kita pada saat kegiatan daring karena kegiatan daring apalagi PPG dengan materi yang sangat banyak dan jadwalnya yang padat tetapi saat kita berada di rumah dengan tanggung jawab kita sebagai keluarga terutama saya sebagai ibu sangat kewalahan apalagi kita dari karena di rumah kita juga sebagai ibu atau sebagai orang tua kita harus bisa mendidik anak-anak kita juga bisa mengurus rumah tetapi kita juga harus bisa mengerjakan tugas dari PPG ini saya rasa yang paling berat buat saya apalagi di awal kegiatan PPG ini saya mengalami kesulitan yaitu anak saya sedang sakit opnama akhirnya konsentrasi saya terpecah tugas pertama kedua apalagi saya mengikuti Google Meet itu juga terpecah saya tidak bisa mengikutinya dengan baik tetapi apapun yang terjadi kita harus bisa melewati PPG ini dengan baik yang kedua kita tidak bisa melalaikan tugas dari sekolah karena kita juga sebagai guru kita juga sebagai wali kelas kita juga harus bisa memberikan tugas kepada anak-anak meskipun sudah kita serahkan kepada mungkin kita minta bantuan kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolah tetapi tanggung jawab kita tetap adalah sebagai guru di sekolah jadi prioritas antara PPG keluarga dan sekolah ini yang membuat kita sangat kualahan untuk pembelajaran daring mungkin kalau kita PPG nya di kampus kita menginap di sana kita hanya bisa fokus di PPG sahaja tetapi jika kita PPG nya di rumah konsentrasi kita pasti terpecah ada keluarga tugas di sekolah dan yang terutama adalah PPG kita jangan lupa saat kita PPG buat buatlah skala prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu skala prioritas ini penting kita tangkap atau kita gunakan kita harus bisa membagi waktu antara di rumah PPG dan di sekolah tetapi saya sendiri pada saat PPG ini the power of kepepet atau deadline teman-teman semuanya pasti di sini pernah saya minta pertolongan karena saya ini kalau tidak kepepet itu tidak bisa mengerjakan kepepet itu kan dari kata terpojok terjebak terhimpit atau terline yang memiliki makna yang sama kalau kita sudah terjebak kepojok pasti itu ada saja ide yang bisa kita keluarkan sudah deadline ini besok pagi saya ujian PPL 1 saya PPL 1 paginya tetapi saya mengerjakan perangkatnya adalah satu hari sebelum PPL itu power of kepepet ini paling penting buat saya ini jangan ditiru kita semua mempunyai cara berpikirnya berbeda-beda mungkin ada yang dikerjakan di awal waktu biar cepat beres tetapi ada juga yang sama seperti saya the power of kepepet kalau tidak kepepet tidak bisa selesai tetapi jeleknya kepepet ini banyak tugas yang miss banyak sekali kekurangan kekurangan tugas yang kita kerjakan gitu tetapi alhamdulillah saya berada di support sistem yang sangat luar biasa teman-teman yang luar biasa kerjasama tim itu adalah paling penting dalam PPG bagaimana kita bisa membantu dan mendapat bantuan dari teman-teman yang lain teman-teman semuanya itu di sini adalah orang-orang yang hebat saya salah satunya orang yang paling insecure berada di orang-orang hebat ada yang penulis buku ada yang sebagai IN ada yang bermacam-macam kehebatan beliau tetapi dengan kerendahan hati mereka mereka bisa membantu kita membantu teman-teman yang lain agar kita bisa lolos dan bisa mengerjakan semua tugas PPG terima kasih teman-teman saya PPG angkatan satu dalam jabatan kalian semua luar biasa tiada kata-kata yang bisa mengungkapkan untuk semuanya karena meskipun tengah malam pun saya meminta pertolongan tidak ada yang oh iya gitu besok gitu ya tetapi mereka dengan legowo bisa membantu saya padahal saya tidak pernah bisa membantu banyak kepada mereka tetapi mereka selalu ada buat saya terima kasih semuanya terakhir yang saya harapkan adalah Bismillah kita semua lancar dalam PPG semuanya kita lulus UP dan tahun depan kita cair semuanya terima kasih ini saja dari saya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali kisahnya Bu Alin tadi Bu punya slogan the power of kepepet karena kita dihadapkan pada beberapa situasi dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan secara daring ini selain menjalani proses PPG daring kita juga melaksanakan tugas kita tugas utama kita di sekolah yaitu sebagai pendidik ya terima kasih Bu Alin sama-sama Bu Maya terima kasih semuanya selanjutnya narasumber kita yang terakhir yaitu Bapak Koirul Anam selamat malam Pak Anam oke selamat malam sebarang saya apakah bisa terdengar bisa Pak baik sebelum Pak Anam memaparkan pengalamannya saya akan menampilkan profil dari Pak Anam ini ya teman-teman bisa membaca profil dari Pak Anam Pak Anam ini guru SD puncu satu ya Pak ya oke betul oke lancar oke Pak kegiatannya alhamdulillah sudah mulai tatap muka ini ya oke ini suara saya enggak begitu ya Pak halo iya Pak feedback suara saya feedback ya iya mikrofonnya kayaknya Pak gini gimana suara saya kecil selesai masih ada dengongnya masih ada dengongnya Pak Anam bisa menggunakan headset Pak barangkali barangkali untuk mengurangi suara dengongnya ini gimana suara saya dengong ya belum merdu sedikit Pak tersebut Pak Anam siap oke gimana sudah enak ya lanjut saja bangku Pak Anam channel speak pada malam hari ini selamat malam untuk teman-teman semuanya PPG angkatan satu kelas dua terutama ya teman-teman semua yang berbahagia terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini saya melihat kayaknya materi saya sudah disampaikan oleh materi-materi sebelumnya ya oleh Pak Ari oleh Pak Bu Alin kayaknya sudah banyak sekali bercerita tentang PPG dan apa ya kurang lebih menyampaikan nanti mungkin sama ya mirip-mirip gitu ya jadi teman-teman enaknya kalau materi terakhir itu seperti ini jadi kita cukup menyimpulkan aja yang terakhir itu ya jadi yang pertama sudah menjelaskan dasar-dasarnya tentang PPG yang kedua menceritakan bagaimana prosesnya dan pengalaman pribadinya dan yang ketiga nanti menyimpulkan seperti itu oke teman-teman semuanya berbahagia ya pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan terima kasih dulu untuk semua teman-teman yang sudah bisa gabung baik dari teman-teman angkatan satu maupun dari luar saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini terima kasih untuk promotor kita untuk Pak Alpon yang sudah dengan apa ya ya dengan sensasinya dengan gregetnya begitu ide itu muncul langsung besok mulai seperti itu jadi luar biasa sekali ini jarang-jarang sekali seperti ini dan ini patut kita syukuri karena hanya dimiliki oleh kelas dua di kelas-kelas yang lain tidak ada seperti Pak Alpon ini ya promotor kita oke teman-teman semua yang berbahagia saya kelaran mungkin teman-teman banyak yang belum kenal kalau sudah kenal ya Alhamdulillah saya ngajar di ASEAN PUNJU 1 mulai dari 2020 sampai saat ini jadi baru saja saya di Kediri saya kelahiran masih di Ponorogo 30 Januari 90 mungkin saya termuda ya tapi wajahnya terlalu tua ya terus saya riwayat pendidikan di Ponorogo terus untuk R1 di Jember lalu R1 lagi di UT untuk PGSD Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum tersebut tidak mau berusaha merubah nasibnya sendiri itu adalah moto saya jadi kenapa saya mengambil moto itu sebenarnya bagi saya seperti ini ketika seseorang memiliki impian ketika seseorang memiliki sebuah tujuan ya kan tidak akan mungkin tujuan itu mendatangi kita dengan sendirinya kecuali kita yang berusaha untuk mendatangi kita yang berusaha untuk menjemput impian itu sama halnya dengan ketika kita berbicara menjadi guru profesional mungkin bisa ditampilkan silat berikutnya Pak Bud jadi ketika untuk menjadi seorang guru profesional ya maka kita juga harus bisa mewujudkan impian itu dengan cara kita bagaimana kita berupaya mohon maaf mungkin bagi yang beragama Islam sudah jelaskan dasarnya seperti itu jadi Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau berusaha merubah nasibnya itu sendiri termasuk kita semua termasuk ceritanya Puk Alim tadi dimana dia tahun-tahun sebelumnya tidak bisa ter-regroup di PPG Alhamdulillah tahun ini bisa ter-regroup semua itu adalah merupakan jawaban Tuhan atas doa-doa kita selama ini jawaban Tuhan atas usaha-usaha kita selama ini sama ketika seperti saya saya sendiri juga tidak menyangka saya tahun ini keterima sebagai seorang PNS sebagai abdi negara dimana saya harus menjalani laksar sebenarnya waktu itu karena musim pandemi maka laksar harus dilaksanakan secara daring ketika itu pun saya juga harus menjalani PPG menjalani peran ganda tidaklah mudah dimana saya pernah foto selfie menghadapi dua komputer dimana komputer yang satu saya ujian seminarnya proposal untuk apa namanya laksar dan yang satunya saya harus menjadi peserta uji kompre waktu itu itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya deadline tugas dimana laksar harus selesai pukul 23.00 ya kan terus tugas dari PPG juga gitu kalau malam itu kita belum centang biru besoknya kita tidak bisa lanjut sampai-sampai statusnya teman-teman saya lihat semuanya sebagai pejuang centang biru itu kalimat yang judulnya siapa saya kurang tahu kemarin teman-teman ada yang berjudul gitu ya pejuang centang biru gitu kan jadi kalau belum ada centang birunya teman-teman masih gelisah besok tidak akan mungkin lanjut ke tahap berikutnya seperti itu ya nah kenapa sih guru profesional harus berlisensi PPG tadi Pak Ali sudah menjelaskan dasar-dasarnya jadi tujuan diadakannya program ini adalah untuk memfasililasi para guru dan calon guru untuk meningkatkan kompetensi selain itu program ini juga untuk memberikan sertifikat profesi dimana sertifikat profesi itu adalah sebuah syarat untuk mendapatkan tunjangan saya yakin teman-teman di sini semua teman-teman di sini atau semua teman-teman yang mengikuti PPG baru saja tujuan yang paling penting sebenarnya adalah meningkatkan kompetensi saya yakin meskipun jujur atau tidak jujur tapi ya meningkatkan kompetensi tujuannya PPG teman-teman tapi dibalik itu semua dibalik semua yang sudah teman-teman niatkan itu tadi ada satu niat juga yang terselubung bahwa tunjangan iya kan nafik ya kita biar gak usah menafik tunjangan sebenarnya seperti itu peningkatan tarap hidup kenapa? karena setiap manusia pasti namanya manusia dan kita ada kebutuhan sehingga kita perlu meningkatkan tarap hidup kita ya selain guru profesional otomatis kita juga akan mendapatkan sedikit tunjangan yang besarannya mungkin satu kali gaji pokok seperti itu itu adalah merupakan salah satu tujuannya daripada PPG yaitu mendapatkan sertifikat profesi dan juga untuk meningkatkan tarap hidup dengan program kesejahteraan guru next nah ini skemanya teman-teman kemarin kan sudah di tadi sudah diingatkan Pak Ari sama Bu Alin juga sudah ya kan kita dimana disitu ada kurang lebih waktu sekitar 4 bulan teman-teman kita bersama-sama dalam dunia maya ini 4 bulan bersama Bu Maya di dalam dunia maya 4 bulan awal-awal kita enjoy-enjoy kita merasakan belum begitu padat dead man mengalir hingga mendekati uji kompre kita mulai agak panik terus ada PPL dan sebagainya tapi setelah itu kita santai setelah itu kita santai hingga mendekati UB itu kepanikan itu mulai muncul lagi tadi teman-teman belum menceritakan tentang bagaimana UB saya sedikit menceritakan saja kenapa sih tahun ini kita menjadi hal yang paling menegangkan dan menjadi tidak diduk sekali karena tahun ini adalah dan angkatan 1 angkatan 2 ini angkatan 1 dan angkatan 2 lah ini menjadi percobaan dari kementiput pelaksanaan UB dilaksanakan di rumah masing-masing ya dengan faktor alasan yaitu sebuah pandemi COVID-19 tentu ini bukan menjadi hal yang mudah bagi kita untuk melaksanakan UB di rumah masing-masing contohnya saya saya ini di rumah saya tidak bisa merah WIP karena penuh jaringannya penuh di sini sehingga saya harus mengandalkan hotspot yang kedua laptop saya laptop jadul yang saya harus pakai kamera luar untuk zoom ataupun seperti saya pakai kamera istilahnya itu ya pokoknya kamera bater kalau bawaannya ini bawaan laptop ini sudah tidak layak lagi seperti itu terus selain itu juga tempat bahkan terjadi perbincangan yang sangat menarik untuk UB di dalam rumah masing-masing ada yang sampai pengen teman saya bahkan sampai sewa hotel agar bisa tenang di hotel itu tidak diganggu siapa-siapa saya sendiri kalau ke hotel dan saya berangkat sendiri malah justru istri yang curiga itu yang saya takutkan sehingga saya tidak perlu menyewa hotel tapi saya siapkan rumah saya saya desain sedemikian rupa yang kamar tengah itu lalu saya kasih meja saya kasih kursi ya kan itu sudah mirip-mirip dengan hotel ada yang teman-teman yang ketawa berbicara hotel ada yang punya pengalaman gitu ya itu itu pengalaman yang luar biasa dan bahkan yang paling gokil lagi ketika kita mau ujian UP mau ujian UP kita sudah coba login bahkan pengawasnya bilang ini hanya uji coba sudah lihat uji coba lagi kan kita heran dapat santai-santai aja dulu kerjakan sebisanya sembarang klik wah saya curiga kalau ini uji coba kenapa waktu 180 menit gitu kan secara berpikir aja kalau saya orang goblok mungkin saya ikuti aja tapi saya berpikir lagi ini tidak mungkin ini kalau uji coba waktu 180 menit tetap saya jawab sesuai dengan jawaban yang saya anggap betul yang saya anggap betul ya tapi berarti belum tentu betul menurut komputer tapi insya Allah betul kalau betul seperti itu nah itu pengalaman yang luar biasa grogi keringetik saat jagung-jagung gitu kan begitu mengerjakan pikiran macam-macam muncul gitu kan ini adalah merupakan apa ya PPG yang sungguh luar biasa kita angkatan satu dan jadi sesi percobaan di sesi satu lagi seperti itu nah teman-teman semua dari sekian rangkaian itu UP adalah merupakan seksi akhir adalah seksi penentu hingga saat ini mungkin masih rapat yang dikebut karena kemarin kita diminta untuk mengisi kuisioner mudah-mudahan ada sedikit keringanan bagi kita semua sehingga UP kita tahun ini kita bisa lolos semuanya karena kalau kita tidak lolos otomatis kita akan mengulang UP kita dan kita dianggap sebagai red hacker kita akan dimasukkan ke dalam kelas yang berbunyi namanya red hacker nah kelas itu yang menakutkan bagi kita karena kalau mudah berbunyi red hacker kita harus menunggu giliran untuk UP kembali seperti itu next Pak Bud insyaallah tinggal dua silat lagi nah teman-teman Pak Bud nah teman-teman ini sudah muncul ini tantangan yang sudah disampaikan lebih alin tadi tidak perlu saya jelaskan jadi tantangan yang pertama itu adalah dalam PPG dalam jabatan dalam jaringan PPG Darjab dalam jaringan tahun ini itu banyak sekali tantangan yang harus diadakan kita masih bersyukur di daerah yang banyak sinyal di daerah yang sekolah-sekolahnya saya rata-rata saya kira sudah memiliki komputer sehingga kalau komputer kita rusak kita bisa bincang punya sekolah di belahan dunia lain di Papua di Sumatera di Dalimantan mereka masih banyak memiliki kekurangan yaitu terutama sinyal sinyal ini menjadi hal yang penentu saya masih ingat ketika teman-teman angkatan satu ini ada yang awal-awal itu mikrofonnya tidak bunyi bingungnya setengah mati Pak saya sudah ngomong teriak-teriak tapi mikrofon saya tidak hidup karena saya sadar teman-teman ini baru pertama kali mengenal namanya Google Meet itu ya bingungnya enggak gobios gitu Pak komputer saya enggak muncul kameranya padahal tinggal klik di bawah itu sudah muncul itu awal-awal perkenalan kita dengan Gimet persahabatan kita dengan Gimet terus berikutnya adalah waktu yang singkat tadi juga disampaikan oleh Bu Alin tadi jadi itu power of kepepet teman-teman untungnya luar biasa saling share di grup Pak Alvan tuh sering kalau sudah selesai selesai di share selesai di share jadi kita prinsip kita dalam PPG itu adalah ATM amati tiru modifikasi seperti itu ya termasuk LK 2.2 dan seterusnya itu luar biasa teman-teman ini kita harus betul-betul kolaborasi full kolaborasi seperti judul malam ini full kolaborasi karena kalau enggak full kolaborasi enggak mungkin mau share LK LK yang sudah dikerjakan terus ada lagi tantangan berikutnya adalah materi-materi yang baru yang harus dikuasai terutama materi yaitu tentang soto nah ini hal yang berkesan sekali karena kita ketemu desain killer desain killer sekali dan berhubungan dengan soto itu tadi ya saya kira kata-kata soto itu akan selalu kita ingat teman-teman ya soto babak soto lamongan kata-kata soto dan kata-kata yang paling akan kita ingat adalah HOTS high order thinking skill bagaimana kita membuat RPP yang HOTS bagaimana kita membuat pertanyaan yang HOTS ya kan bagaimana kita mengubah indikator menjadi indikator yang HOTS yang itu semuanya tidak pernah kita temukan dalam pertemuan KKG sekalipun saya yakin pertemuan KKG di sekolah pertemuan KKG dimanapun tidak akan mungkin membahas HOTS malah justru membahas ini RPP-mu tukun MD ya kan RPP-mu tukun MD perangkatmu tukun MD piroregane saya sudah pastikan guru-guru ini rata-rata sudah seperti itu ya di PPG ini dituntut betul-betul enggak hayo RPP-DW yang betul-betul HOTS yang betul-betul bisa diterapkan ke anak-anak bahkan saya sampai bingung beberapa kali modifikasi indikator sampai betul revisi lagi revisi lagi dan seterusnya terus yang terakhir tantangannya adalah kurangnya waktu bersama keluarga kita seperti yang disampaikan Bu Alim tadi antara keluarga sekolah dan PPG raga kita ada di rumah raga kita ada di rumah namun pikiran kita tidak ada di rumah ya kan anak kita berseliuran di depan kita tapi kita tidak bisa menggendong anak kita istri kita di dapur masak tapi kita tidak bisa membantu masak apalagi saat itu bulan puasa saya ingat betul ketika sudah jam 4 sore jam setengah 5 sore ibu-ibunya paling sudah teriak-teriak gimana ini mau nyiapkan buat buka dan sebagainya itu adalah tantangan seperti yang saya tulis itu tadi kita bergelut dengan waktu terus salah satu tantangannya adalah kita di bulan Ramadan itu saya masukkan dalam tulisan saya karena kita di bulan yang penuh berkah itu kita mendapatkan amanah yang luar biasa yaitu menjalani PPG dengan baik dan Alhamdulillah sampai selesainya Ramadan kita bisa menelesaikan terakhir Pak Bud nah teman-teman semua sisi positif dari PPG Daring tapi kita di luar itu ada sisi positifnya yang pertama punya banyak teman maya tapi teman maya ini saya anggap lebih daripada teman yang sesungguhnya itu juga saya tulis dalam tulisan saya teman maya ini lebih daripada teman yang sesungguhnya karena apa ya setiap hari kita ngobrol di situ ya kan berjanda di situ meskipun raga kita belum bertemu salah langsung namun hati kita sudah terpaut bahkan rindu ini rasanya sudah ada di dalam diri kita masing-masing wah gitu ya bahkan sudah kangen-kangenan kapan kita bisa reuni dan sebagainya ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa banyak kita berteman dengan raga yang di samping kita setiap hari kita ketemu tapi di sisi lain mereka jahat pada kita rahasia kita diceritakan ke orang lain ya kan tapi kita bertemu dengan teman maya ini luar biasa meskipun maya tapi mereka bisa mengisi kehidupan kita ya kan kadang saling curhat saling berbagi saya pernah dibantu oleh Pak Upgood juga masalah apa itu membayar shoppire itu ya padahal Pak Upgood belum pernah ketemu saya karena teman ya kan lebih daripada saudara lebih daripada sahabat dia percaya pada saya Alhamdulillah ya terima kasih terus berikutnya semakin meningkatnya kompetensi ya saya saya ingatkan sekali lagi bahwa kita setelah PPG harus ada perubahan ini perubahan inilah yang ditunggu perubahan seperti apa apakah lebih baik apakah lebih buruk itu yang akan kita pertanggung jawabkan teman-teman di depan kepala sekolah di depan guru-guru senior dan sebagainya terus bisa PPG dari rumah ini sisi positifnya jadi meskipun ada ring itu kan tidak usah kita repot-repot LPTK ya kita tidak ingat di sana tidak apa-apa bisa PPG dari rumah meskipun kita sebenarnya pikiran kita tidak di rumah terus memiliki sertifikat pendidik jelas ini yang kita incar selama ini sertifikat pendidiknya adalah sebagai bukti otentik sebagai bukti tertulis secara yuridis bahwa sertifikat ini yang bisa menyatakan buat kita sebagai guru profesional dan yang terakhir itu sisi positifnya adalah kita mendapatkan penjangan profesi yang sebesar satu kali kecil pokok ini yang yang kita harapkan mudah-mudahan tahun depan seperti doanya teman-teman kita sudah bisa ngurus dan segera cair seperti itu teman-teman oke mungkin itu saja karena latunya sudah malam dan tadi sudah di WA Pak Ogut jangan lama-lama Pak seperti itu oke terima kasih banyak teman-teman ini pemaparan dari saya ada kurang lebih yang mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti silahkan bertanya akan saya jawab sebisa saya kalau tidak bisa saya kembalikan ke Anda gitu ya oke teman-teman terima kasih tersebutnya terima kasih Pak Alfon terima kasih Pak Ogut terima kasih meskipun kita malam hari ini lumayan saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Anam atas pemaparan pengalamannya selama mengikuti BBG dalam jabatan tidak mudah tekan-tekan untuk menjalani profesi ganda sebagai guru di sekolah kita sekaligus menjadi mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Malang yang menjalan dalam menjalani BBG ini baik selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Romadon AS SPD MPD sebelumnya saya share profil beliau ya ini adalah profil singkat dari Bapak Romadon AS bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca luar biasa sekali teman-teman bisa menghubungi Bapak Romadon ini melalui email ya bisa dicatat emailnya barangkali kita bisa bersilaturahim ya Bapak Romadon ya dan juga bisa mengunjungi FB beliau di Romadon Asluhu Syampang atau melalui Instagram at Mr. Don Inspirator dan juga bisa melalui channel Youtube beliau di Romadon AS baik Bapak Romadon sudah siap G G siap G halo monitor suara saya jelas bu jelas Bapak baik rekan-rekan sekalian kita simak pengaparan dari Bapak Romadon silahkan Bapak oke oke baik jumpa lagi sama Romadon AS saya biasanya begitu ya kok ini ya cek halo kok ada suara lain ya cukup bu suara saya terdengar ya oke oke baik jumpa lagi di malam yang di malam yang cerah ini ya ini lagi-lagi Tuhan setengbaik sama kita ini thank you terima kasih guru saya ya senior ya mas Koko ya saya biasa panggil mas Koko ini agar lebih akrab supaya tidak ada sekat-sekat apalagi sekat primordialisme ini bahaya sekali atau menjadi ancaman bagi kita dan tentu ibu bapak semuanya yang inspiratif sekali pada kesempatan ini sehingga keberlangsungan ibu bapak dalam mengawal profesi yang beradab ya dan poli integritas ini tentu tak cukup selesai malam ini ah thank you terima kasih bapak ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Semangat pagi Salam sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila oke teman-teman saya panggil teman-teman ibu bapak semuanya ah ucapan yang tidak bisa dilepaskan ketika nafas kita mengalir maka syukur menjadi kunci utama dalam memulai aktivitas dalam memulai kehidupan kita tentu Tuhan sedang merawat kita dalam situasi the power of kepepet tadi situasi yang serba sulit situasi yang tidak pasti dimana bangsa ini masih terus dalam cengkraman musibah ujian yang bertubi-tubi baik itu ujian yang nampak maupun yang tidak nampak termasuk ujian komple ya ujian komple ujian praktik dan seterusnya ibu bapak semuanya tentu saya secara pribadi berterima kasih bisa sharing session seperti ini saya yang sangat mudah sekali saya masih umur 17 ke atas kelahiran saya masih 86 sementara ibu bapak semuanya mungkin ada yang sudah punya cucu atau masih punya menantu berhandali ini malah saya menjadi sebuah apa namanya ya grogi grogi tersendiri pada malam ini nah tentu umur usia ya apapun itu tidak membatasi ruang gerak kita kita sedang berada pada zona yang menurut saya adalah kesemrautan global kita sedang berada dalam sebuah ancaman teknologi maka bapak ibu semuanya wajib tidak sekedar menjadi guru yang menghabiskan waktunya di dalam kelas tetapi harus menjadi garda terdepan untuk mengawal ideologi bangsa di tengah ancaman atau degradasi ideologi gerakan transnasional yang terus merongrong republik ini saya pikir itu menjadi kunci ya kunci pembuka pada kesempatan ini tentu saya memang tadi sangat menyemak sekali apa yang diceritakan apa yang dinarasikan oleh ibu bapak semuanya pada malam ini bicara tentang PPG misalnya saya ingin coba merefleksikannya di dalam PPG itu ada modul profesional ada modul pedagogik pertanyaan yang sangat mendasar kenapa dua modul ini harus didoktrinkan kembali kepada peserta PPG lalu dimana kompetensi sosial dimana kompetensi kepribadian ini hal yang mendasar sebenarnya ketika saya kebetulan PPKN itu kebetulan saya diprodi PPKN yang juga menyelenggarakan PPG dan ini sedang berlangsung saya selalu bertanya kepada pemerintah autokritik saya kepada pemerintah kalau hanya guru yang disiapkan pada aspek profesional dan pedagogik jangan lupa aspek kepribadian itu yang menjadi kunci juga bahwa guru sebagai model ini penting ini penting menurut saya karena pedagogik itu kita belajar tentang bagaimana konsep dasar pendidikan kemudian ada peran guru dalam pembelajaran abad 21 kemudian ada pembelajaran inovatif kemudian ada perancangan dan pembelajaran inovatif itu pedagogik lalu profesional sudah mulai kepada bidang studi masing-masing kalau di PPKN tentu bidang studinya PPKN nah ibu bapak semuanya menyima menyima sekaligus terharu misalnya tadi sempat harus bermain ganda di rumah sebagai ibu rumah tangga kemudian di depan laptop harus menjadi peserta PPG misalnya ini kalau kemudian kita coba amati apa yang disampaikan oleh ibu bapak menarik sekali mas kuku barangkali kalau ada 33 orang 33 peserta PPG kelas A1 lalu kemudian menarasikan pengalaman-pengalaman itu ya selama mengikuti PPG ya entah itu ada yang histeris misalnya ada yang kemudian tidak pede ada yang kesal dengan dosenya dan seterusnya nah pengalaman-pengalaman itu dituliskan sampai 500 sampai 700 kata lalu ke 33 ini mampu mengumpulkan itu ini menjadi sebuah apa namanya bunga rampai buku yang mampu menginspirasi banyak orang sehingga ketika dibaca orang sebelum mengikuti PPG dia harus tahu situasi secara psikologis dan psisiologisnya dari bacaan-bacaan itu nah bacaan-bacaan ini kan faktual berdasarkan apa yang ibu bapak alami tidak sekedar tadi misalnya hanya menyampaikan pada landasan dan seterusnya nah ini menarik karena saya yakin Pak Mas Koko ya Mas Koko Mas Alfon ya Mas Alfon sebagai youtuber kemudian juga penulis produktif bagi saya sangat memungkinkan untuk mengawal 33 inspirator ini bicara tentang bagaimana menyiapkan guru sebagai bagian tak terpisahkan dalam mengawal atau sebagai garda bangsa itu nah ini menarik kalau kemudian betul-betul ditata misalnya kemudian seperti tadi profesi guru dipandang sebelah mata misalnya dalam perspektif apa profesi guru oleh masyarakat dipandang sebelah mata mungkin perspektif dipandang sebelah mata ini akan berakibat menjadi efek domino pada anemo lulusan SMA SMK yang melanjutkan studi dan memilih keguruan dan ilmu pendidikan survei membuktikan ibu bapak semuanya hampir di perguruan tinggi LPTK yang memiliki fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini anemonya mulai menurun anemo untuk memilih jadi guru mulai menurun kenapa demikian ini menjadi renungan refleksi bersama bukan hanya bukan persoalan di sebandang sebelah mata tetapi kemudian memang perlakuan terhadap guru ini minim tanda petik sering mengalami diskriminatif di saat guru harus dituntut secara profesional di saat guru harus dituntut oleh tumpukan tumpukan administrasi di saat itu juga perlindungan terhadap hukum yang sering dialami oleh guru sering lalai meskipun beberapa kawan-kawan di BGRI sukses mengawal beberapa kasus misalnya sehingga murid misalnya atau masyarakat melihat oh saya kalau jadi guru di samping misalnya kan gajinya sekian saya ternyata jadi guru ternyata perlakuannya seperti itu artinya apa ini harus menjadi doktrin bagi guru-guru SMA barangkali atau di perguruan tinggi yang seperti saya mengajar di fakultas keguruan dan ibu pendidikan saya hanya ingin mengatakan begini kepada mahasiswa saya kalau saudara memilih guru atau mengambil jurusan keguruan hanya mengejar PNS saya sarankan saudara pensiun dini jadi mahasiswa pulang kampung tidak perlu kuliah ini keras kalau saya artinya apa rusak pendidikan kita kalau orientasi pada saat dia kuliah hanya untuk mengejar jadi PNS hanya ingin mengejar sertifikasi ini bahaya bahaya latin mulai saat ini kenapa? karena orientasi itu akan menghilangkan ruh ruh dari konsep dari konsep dasar dari filosofis pendidikan itu sendiri akhirnya apa yang kemudian saya menjadi doktrin doktrin keras kepada mereka saudara memilih jurusan pendidikan PGSD dan seterusnya karena saudara ingin terlibat dan melibatkan untuk ikut andil dalam meningkatkan kualitas manusianya ini penting ikut andil ini doktrin ini doktrin ketika ketika teman-teman memilih guru memilih jurusan pendidikan hanya untuk sekedar mengejar status PNS dan seterusnya padahal menjadi PNS tidak semudah itu lalu ujung-ujungnya harus sawah tegalan harus digadaikan harus dijual untuk hanya selembar SK itu ini problematik yang kemudian menurut saya harus didoktrinkan kepada kaum-kaum milenial apa yang kemudian menjadi win-win solution menjadi guru itu bukan karena panggilan sertifikasi bukan karena panggilan materi tetapi menjadi guru karena panggilan hati menjadi guru ini adalah gerakan gerakan sosial gerakan yang menurut saya serentak memiliki cara pandang yang sama bagaimana terlibat dan melibatkan dalam proses peningkatan kualitas manusianya maka ketika bicara kualitas manusia yang berkualitas kita tidak pernah atau tidak perlu menggaungkan kualitas pendidikan kualitas lulusan kualitas sekolahnya kalau sudah berkualitas manusianya dalam tanda petik misalnya di awal sudah menjadi doktrinisasi maka saya yakin profesi guru ini semakin mulia saya yakin semakin mulia saya yakin ibu bapak semuanya ikut PPG itu bukan karena materi bukan karena sertifikasi bukan apa seperti tadi yang disampaikan karena memang sedang ingin mengasah kompetensi bapak ibu semuanya ingin mengasah dalam kompetensi apa kompetensi apa pedagogika profesional dan semua empat kompetensi itu harus kita kembangkan lalu kemudian abad 21 bergulir empat kompetensi ini akan tertinggal akan tertinggal lalu muncullah empat C ya bapak ibu guru harus 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 kritis ya ya critical thinking harus kolaboratif misalnya harus komunikasi ini penting kemudian dipertimbangkan ulang ketika profesi guru ini seperti yang diceritakan oleh ibu bapak tadi mendapatkan apa namanya dipandang sebelah mata misalnya lalu kehidupan guru tidak kehidupan guru tidak selalu menyenangkan ya mungkin yang bapak ibu yang bercerita itu tadi berangkat atas fenomena-fenomena yang sering dialami tetapi sekali lagi saya ingin mencoba untuk apa ya untuk merefleksikan pada saat ini ibu bapak semuanya ibu bapak semuanya ibu bapak lahir di tahun 70-an di tahun 80-an dimana teknologi belum ada HP belum ada sementara ya sementara sudah banyak guru-guru milenial yang hidupnya sudah nuansanya digitalisasi ini tentu akan merobek ya merobek mencabik-cabik cara belajar cara mengajar kita maka tak heran kemudian apa kehadiran kecanggihan teknologi itu mampu memperak-perak perandakan sendi-sendi kehidupan kita ya salah satu hal yang bisa kita lihat dalam konteks ini misalnya fenomena abad 21 adanya pergeseran sumber daya manusia ya yang yang kemudian sangat mungkin digantikan oleh 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 apa pekerjaan-pekerjaan tangan digantikan oleh oleh mesin oleh sumber daya yang memiliki karakteritas tinggi misalnya nah bapak ibu semuanya ya sementara bapak ibu selaku guru pembelajar ya guru pembelajar di abad 21 itu perlu mengorientasikan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki daya kreativitas yang tinggi atau yang disebut khot tadi ya misalnya apa namanya berpikir tingkat tinggi dan seterusnya ya nah ibu bapak semuanya masih dalam konteks itu maka apapun apapun yang ibu rasakan ketika saudara ibu bapak semuanya jadi guru maka lakukanlah pekerjaan yang sangat mulia ini dengan penuh kebahagiaan seperti tadi yang disinggung ya lihatlah anak-anak itu seperti anak kita ya jangan semata-mata karena kayak tunjangan dan seterusnya bahkan nalar kritis dari guru itu sangat dibutuhkan bapak ibu semuanya saya punya pengalaman cukup menegangkan pada saat saya jadi guru saya jadi guru di SMP PGRI lalu saya jadi guru pindah apa saya memilih saya di di berhentikan dari SMP PGRI lalu saya mengajar di SMP di bawah nawan pesantren karena sederhana ya sederhana mas Koko mas Alfon tahu ya karakter saya saya dulu kuliah dicetak memiliki idealisme yang tinggi lalu kemudian saya jadi guru nah suatu ketika ya pada saat jadi guru saya itu dipanggil termasuk nominasi sertifikasi ikut PLPG nominasi sertifikasi pada saat itu saya urus betul saya urus berapa berapa tahun pengabdiannya atau masa kerjanya oh 5 tahun saya waktu itu nggak mau ya kalau hanya di markup masa kerja ya bagi saya itu nggak fair gitu dan saya lihat oke saya masuk nipis masuk ya saya kirim ya saya kirim berkas kemudian peserta nominasi masih nominasi sertifikasi lalu dikumpulkan di salah satu kejamatan di Kabupaten Malang dikumpulkan di dalam sebuah apa aula lalu MKKS musawarah kepala sekolah ya memberikan fatwa-fatwanya ya memberikan fatwa-fatwanya lalu menyampaikan di akhir itu ibu bapak semuanya peserta nominasi sertifikasi nanti pulangnya tolong siapkan sodako tolong siapkan sodako dan amplopnya sudah disediakan oleh panitia dua dos ibu bapak semuanya jangan lupa di amplop tulislah nama ibu bapak tulis NUPTK dan unit kerja dari belakang saya langsung berdiri dan protes ini saya bilang ke MKKS instruksi pak baru kali ini saya belajar agama belajar konsep-konsep keagamaan lalu ada orang disuruh sodako amplopnya disediakan ditulis nama NUPTK dan unit kerja saya bilang begitu apa bapak ada jaminan nanti ujian kompetensi awal UK yang pada saat itu tidak mempengaruhi isi amplop apa bapak jamin transparansi kelulusan itu ini kalau kemudian orang diam tanda petik ya mohon maaf saya otokritik ya termasuk kepada siapapun ya kalau ada yang tersinggung mohon maaf ya ya mudah-mudahan ada yang tersinggung barangkali nanti diskusinya lebih cair gitu nah lalu saya katakan saya katakan ya apa bapak ada jaminan transparansi ya kelulusan ujian kompetensi awal ini berpotensi ketika rekan-rekan guru diperlakukan seperti itu lalu diam dan mendiamkan hanya mengejar sebuah profesi tanda petik ya di api atau tidak bahwa tunjangan itu menjadi sebuah tujuan tujuan yang yang menurut saya tujuan dominan waduh mkksnya kalangkabut kalangkabut kemudian saya ikut tes ujian kompetensi singkat cerita ya saya tidak lulus saya jurusan BK ambil sertifikasi BK temen saya lulusan SPDI ambil sertifikasi BK dan dia lulus dan dia lulus saya tidak lulus saya meyakini bahwa saya lulus kenapa? karena yang uji kompetensi awal itu adalah mata kuliah lalu saya pergi ke dinas cari orang untuk kemudian saya komplain ya memang gaya saya begitu ya saya komplain saya pergi ke dinas sendirian bu mohon maaf bu karena kebetulan kenal saya sama-sama saya kok saya tidak lulus bu UK ini bahkan kalau di uji ulang bu UK ini saya berani bu temen saya lulusan SPDI ambil sertifikasi BK yang tidak pernah mengenyam BK barangkali itu lulus bu orang dinas ya Kabit Kasubit waktu itu bilang Mas Ramadan ini aturan mas sekarang yang diambil itu masa kerja 7 tahun bu kalau masa kerja 7 tahun bu administrasi saya tidak lulus bu karena undang-undang menyatakan masa kerja 5 tahun itu sejak sejak undang-undang nomor 14 itu disahkan kalau kemudian kembali pada 7 tahun ngapain bu ada seleksi administrasi kan muspro kan kita hanya dapat capek akhirnya salah satu ibu yang di kabupaten itu bilang ya Mas Ramadan mau gimana lagi ini aturan tidak bisa karena sertifikasi itu tidak dipungut sepersen pun ini nala kritis yang menurut saya rekan-rekan guru kadang tidak tidak banyak bersuara itu hanya untuk hanya untuk keselamatannya hanya untuk kelompok-kelompok tertentu tapi saudara bapak ibu tidak memikirkan 5-10 tahun yang akan datang siapa yang akan membereskan ini kalau kemudian tradisi seperti ini dipertahankan gitu loh maka tak heran kemudian banyak para pemuda rekan-rekan guru yang saat ini menempuh menempuh apa namanya kuliah keguruan itu lebih banyak apatis daripada kemudian untuk memperbaiki itu nah singkat kata kemudian lalu kepala dinas kabupaten malang berkunjung ke sekolah jadi ada kaitannya bagaimana kemudian kita menyikap menjadi guru yang berintegritas dan beradab satu ketika kepala sekolah kepala dinas ke sekolah sidang dadakan lalu kepala sekolah mengumpulkan semua guru diberikanlah pembinaan kualitas pendidikan di kabupaten malang ini menurun dan seterusnya dia cerita macem-macem saya cuman bertanya pada waktu itu pak kalau bapak mau bertanya kalau bapak mau menyoal kualitas pendidikan di kabupaten malang jangan begini caranya pak harus ada tolak ukur harus ada di kator mau diukur dari sisi mana sementara gurunya saya bilang begitu kan pada saat proses pemberkasan sertifikasi oleh yang mengkoordinir harus bayar 250 ribu itu belum cair pemberkasan awal lalu cair bayar lagi 250 ribu kalau kondisi ini dibiarkan pak kita tidak bicara tentang tentang kualitas pendidikan tetapi sudah bob-bobnya moral dan ini dipertahankan dan ini miris gitu maka sesekali saya kemudian menyatakan kalau bapak tanya kepada kepala sekolah itu keliru pak keliru kalau bapak tanya bagaimana kualitas sekolah di sini bagaimana rekan-rekan guru di sini maka saya pastikan jawaban semua kepala sekolah baik pak tapi bapak harus bertanya kepada guru turun bagaimana lingkungan kerja di sekolah bagaimana mutu di sekolah bagaimana pola-pola administrasi sertifikasi kalau bapak itu tanya maka bapak akan mendapatkan real bukan ABS asal bapak senang waduh kepala dinas tersinggung saya gak pikir itu kepala dinas tersinggung waduh saya dicari mana ditanyai nomornya orang mana saya 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 sama ikan saya orang sampang saya buruk swasta saya bilang begitu cuma saya punya keprihatinan karena persoalan bangsa ini tidak berhenti pada persoalan korupsi tidak berhenti pada persoalan moral tetapi tradisi kolusi nepotisme yang kerap menjadi tontonan di lembaga pendidikan itu lebih banyak dibiarkan dan ini menjadi presiden buruk bagi saya maka dari itulah kemudian saya menulis buku saya cerita mas Alpon pada waktu itu ketemu di kampus saya menulis buku autokritik terhadap kondisi pendidikan namanya bukunya adalah hitam putih pendidikan kita mulai soal sertifikasi mulai soal akreditasi bagaimana buru harus menyulap mulai dengan pada waktu itu hujan nasional saya mengkritik besar itu ketika sekolah-sekolah ini kan dampaknya terhadap citra sekolah ya ayo perbaiki dari manusianya jangan-jangan persoalan hanya pencitraan sesaat untuk menghasilkan lulusan yang seolah-olah dipandang uang nah ini penting Bapak Ibu semuanya maka ya dalam rangka itu dalam rangka itu juga akhirnya ya di tahun 2014 saya ditelepon lagi ya ditelepon lagi Pak Romadon gimana ini kok berkasnya tidak dikirim berkas apa Pak? berkas PLPG Pak Romadon ini akan menjadi peserta PLPG dan besok harus berangkat mohon maaf Pak saya sampaikan itu mohon maaf Pak saya belum siap jadi guru profesional ya gak apa-apa saya tidak ikut sertifikasi pada waktu itu gak apa-apa karena bagi saya beban moral ketika saya menyandang dalam sertifikat didik ya sebagai guru profesional bagi saya beban moral pada waktu itu beban moral profesional itu tidak sesederhana kita bayangkan bahkan beberapa ahli berpendapat misalnya salah satunya Volner ya dia menyatakan dalam konteks profesi ya profesi itu kan suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan lalu mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan keahlian dalam melayani dan atau memberikan advice kepada orang lain dengan memperoleh tentu upah gaji itu bagian dari apa namanya efek domino ya ini ini kalau kita lihat profesi ya profesional itu hanya sebatas penyandang apa namanya seorang yang memiliki profesi lalu dikatakan profesional karena dia bersertifikat bagi saya secara pribadi jangan dulu jangan dulu karena profesional itu tidak berhenti pada pada aspek apa penyandang profesi semata ya maka profesional itu adalah sebenarnya kan kalau menurut kamus KBBI misalnya adalah kata sifat dari kata profesi yang kemudian diinterpretasikan ia mampu melakukan pekerjaan secara apa secara profesional ya lalu kemudian di di apa diafirmasi oleh Modofir ya dalam bukunya itu profesional itu menunjukkan pada dua hal yang pertama itu orang yang menyandang suatu profesi yang kedua adalah penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya kita lihat ibu bapak kondisi guru kita saya di Kabupaten Malang bagaimana mungkin guru BK itu adalah lulusan PPKN bagaimana mungkin guru guru PPKN juga ngajar IPS bagaimana mungkin itu loh guru misalnya guru bahasa Indonesia lalu ngajar PGSD akhirnya apa tuntutannya mas Alfon tadi mas Koko itu harus kuliah lagi PGSD saya bilang ke mas Koko itu ngapain mas Koko kuliah lagi di PGSD mendingan kuliah lagi S2 bahasa Inggris saya bilang begitu ke mas Koko pada waktu ketemu di kampus itu dan Alhamdulillah mas Koko mas Alfon itu hari ini sedang studi S2 di kampus di almamaternya nah inilah yang kemudian menurut saya mari ya bapak ibu semuanya apa yang bisa kita lakukan setelah pas K PPG ini saudara ibu bapak semua kemudian dia tangan lulus mau berbuat apa lagi setelah lulus materi yang disuguhkan di dalam PLPG itu luar biasa komplek dengan modulnya tinggal dibaca tetapi yang saya yang saya ingatkan ya karena manusia adalah tempat tempat salah dan lupa maka saya ingatkan modul yang diberikan oleh tutor oleh para dosen di UM itu justru menurut saya menurut saya ibu bapak semuanya dicetak jangan dibiarkan di dalam laptop karena ibu bapak tidak setiap hari buka laptop tidak setiap hari buka HP ini contohnya modul pedagogik yang saya cetak sama saya punya modul masalahnya saya cetak semuanya kalau ini kemudian ditaruh di ruang kerja ibu bapak akan teringat saya khawatir tanda petik fitnah saya barangkali sudan saya setelah bapak ibu lulus BBG hore lulus Allah bersyukur ya syukuran bapak ibu lupa ya bapak ibu lupa bahwa ada beban murah yang terus diasah apakah itu skill keterampilan mengajar apakah itu membangun sebuah pola pikir paradigma yang baru yang sesuai dengan tuntutan zaman tuntutan zaman itu apa abad 21 ibu bapak ibu bapak semuanya dalam abad abad 21 dalam pembelajaran abad 21 bapak ibu tidak hanya sekedar berpikir berpikir kritis berpikir kritis tetapi kemudian ada kemampuan kemampuan yang menurut bukunya siapa ini Daryanto saya kebetulan ada ini menurut bukunya Daryanto ibu bapak semuanya itu dijabarkan lalu kemudian saya pertegas di dalam buku saya yang baru terbit desain kurung-kurung itu nah di sana dinyatakan dalam buku itu dinyatakan bahwa ada keterampilan keterampilan guru di abad 21 yang kemudian menurut Daryanto itu menjadi lima kategori yang pertama mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didit apa yang dimaksud menginspirasi ibu bapak semuanya tidak cukup anak-anak jangan buang sampah sembarangan itu sejak saya sekolah sampai sekarang hampir semua guru bisa mengatakan demikian artinya apa sudah terlalu banyak guru yang memberikan contoh tetapi sedikit guru yang dijadikan contoh ini poinnya dalam menginspirasi mas koko tidak akan mungkin menuntut gurunya anak-anaknya untuk menulis menulis pengalaman mulai dari kelas 3 sampai kelas 5 kalau mas koko atau pak alfon tidak memberikan stimulus rangsangan menginspirasi oh iya ya itu pak alfon itu wah penulis dia youtuber tanpa harus memerintah karena disitulah letaknya menjadi teladan bukan memberikan teladan ini penting ibu bapak semuanya misalnya di beberapa sekolah dilarang merokok gurunya merokok misalnya kan rusak lahirnya mana yang mau diikuti yang paling penting adalah hindari mengeluarkan kalimat negapi dilarang merokok dilarang buang sampah itu sebenarnya doktrin yang berbahaya pada perkembangan anak coba bapak ibu tuliskan anak yang cerdas pasti buang sampah pada tempatnya ketimbang bapak ibu menuliskan dilarang buang sampah ini kalimat negatif kita munculkan kalimat-kalimat positif nah ibu bapak semuanya malam ini luar biasa kesempatannya lalu apa indikator pada poin pertama tadi mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas apa namanya peserta didi salah satunya adalah mendorong refleksi peserta didi menggunakan tool kolaboratif menggunakan alat untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman pemikiran perencanaan konseptual dan proses kreativitas peserta didi artinya apa kita tidak cukup hanya membahas tema sekian tetapi pelibatan peserta didi saya yakin ibu bapak semuanya melakukan itu pelibatan peserta didi mendorong merangsang ini penting karena tantangan kita adalah bagaimana membentuk peserta didi berani berpendapat bagi saya bukan urusan salah dan benar ketika anak ketika anak menjawab sesuatu tetapi saya apresiasi adalah ia telah berani menyampaikan pendapat itu salah dan benar bukan urusan guru bagi saya urusan Tuhan biar Tuhan lah yang ikut campur dalam dalam mengatur daya nalar kita hanya menjadi fasilitator mendorong nah ini ini bagi saya pembelajaran yang telah banyak dilakukan oleh rekan-rekan di beberapa sekolah kemudian yang kedua adalah merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asismen era digital nah anak-anak tidak boleh bawa HP ke kelas tapi gurunya bawa HP nah bagaimana kemudian merancang mudah-mudahan di era digital sekolah-sekolah sudah sudah memiliki pemahaman yang sama kesadaran kolektif bahwa kemudian era digital ini tentu pemanfaatan HP dalam norma-norma yang relevan saya pikir masih masih wajar lah sepanjang ada 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 edukasi ada waktu untuk mengedukasi anak-anak kenapa HP tidak boleh mengapa pembelajaran ini harus buka buka HP dan seterusnya ini tidak boleh apa ya karena eranya memang era anak generasi Z yang bagi saya tidak terlepas dari aktivitas teknologi tetapi jangan salah tangkap bahwa secanggih apapun teknologi secanggih apapun teknologi peran guru tidak bisa digantikan mau secanggih apa bahkan saya ingin mengatakan begini Indonesia jangan bersaing dengan teknologi jangan bersaing dalam sisi teknologi ini kalah bangsa ini ini kalah dalam aspek teknologi kalah dengan Jepang kalah dengan negara-negara lain apa yang bisa dijual oleh negara kita adalah nilai-nilai kearifan lokal ini penting nilai-nilai kearifan lokal di saat ancaman teknologi yang begitu gencar maka saya dan ibu bapak semuanya adalah orang orang yang merawat nilai-nilai kearifan lokal itu bagaimana kita menenamkan kebenikaan bagaimana memperkenalkan pendekatan-pendekatan inklusif ini penting bagaimana membuka cakrawala berfikir siswa jangan sampai kemudian kita kita menjaks siswa kita wah kamu ini kurang aja misalnya karena suatu persoal suatu materi tertentu gurunya lupa misalnya justru diapresiasi nah siapa nama kamu bagas loh keren itu bagas pasti bagas ini kalau malam yang mengikuti berita ini penting kenapa dunia dalam berita ini berita dalam dunia atau dunia dalam berita ini dalam genggaman kita mungkin saya teringat di TVRI dulu ya dunia dalam berita itu nah ini penting untuk memberikan apresiasi kemudian yang saya percepat ya waktunya sangat terbatas mohon maaf yang berikutnya adalah misalnya menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital nah salah satu keterampilan tadi ya yang ketiga adalah menjadi model ya cara belajar dan bekerja di era digital apa sih apa namanya indikator pada keterampilan yang ketiga ini ya salah satunya adalah mampu menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru artinya apa pola pembelajaran kita di situasi pandemi ini mengajarkan menuntur kita mau tidak mau harus bisa tadi bapak ibu cerita peserta google made misalnya ya cuing-cuing saja sudah bingung tidak masukin loading itu loh kepunya setengah hidup gitu masih loading saya kok gak bisa masuk ya pak gimana ini jangan kan ibu bapak ya jangan kan ibu bapak mahasiswa baru kemarin ya kemarin saya ngajar itu masih loading sudah bingung di group itu ini gimana pak kok tidak bisa diakses pak ya akhirnya apa ya inilah mau tidak mau kita harus bermesraan kita harus ngeloni teknologi kita harus apa ya apa nyaman yang tahu kalau saya ya lebih bahasa-bahasa ekstrim adalah ya kita mau tidak mau harus menelanjangi teknologi itu sendiri ya karena bagi saya jangan sampai kita ini sebagai guru dikendalikan oleh teknologi sebisa mungkin kita yang mengendalikan teknologi maka saya sangat bangga punya senior seperti mas Alfon mas Koko dia mampu mengendalikan teknologi dengan cara jadi youtuber dengan cara bagaimana dia mengejauhantahkan persoalan-persoalan digital ya ke dalam sebuah tulisan nah kita ini kadang terlena dan terhipnotis dengan adanya teknologi seolah-olah teknologi itu adalah maha benar akhirnya nah bapak ibu semuanya yang berikutnya adalah mendorong dan menjadi model tanggung jawab dalam masyarakat digital guru ini harus mampu mendorong menjadi model bagaimana sih sebenarnya bermetrosria ada etikanya bagaimana sebenarnya pemanfaatan platform-platform editing video ini penting dan mas Alfon mas-mas Koko ini sudah banyak melakukan dalam dalam apa dalam memberikan edukasi beberapa platform-platform apa namanya editing editing video ya saya coba ikuti mas Koko itu di beberapa media sosialnya dan mas Koko ini adalah pernah pertukaran guru di Jerman kalau gak salah saya lupa di luar sekitar 3 minggu ibu bapak semuanya yang terakhir adalah keterampilan abad 21 selain di Hodge kemudian critical kemudian kolaborasi dan komunikasi nah terkait dengan komunikasi saya ingat sehebat apapun guru mau menguasai tema 1 sampai tema 6 tidak memiliki kemampuan berkomunikasi peserta didik tidak menarik apalagi komunikasinya normatif anak-anak semuanya ayo semuanya duduk ayo yang di belakang jangan ngomong sendiri loh kalimat ini sering muncul ayo yang di belakang jangan ngomong sendiri guru ini ya mohon maaf guru ini hilang kendali menjahat siswanya jangan ngomong sendiri padahal orang ngomong itu ada lawan bicara dikira stres muridnya ngomong sendiri dan ini tidak disadari kesalahan kesalahan fatal begini ayo 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 shawki jangan ngomong sendiri keliru jangan ngomong sendiri bahaya bisa bisa nah ini ibu guru gimana ini anak-anak sekarang sudah mulai kritis saya ngomong sama teman saya kok dibilang jangan ngomong sendiri bahaya kemampuan komunikasi itu penting ibu bapak semuanya ibu bapak semuanya menguasai materi oke boleh tetapi kemampuan komunikasi penting karena kenapa kemampuan komunikasi tidak ada di klaknya tidak ada mata kuliahnya tidak ditemukan di bangku kuliah apalagi ibu bapak itu hanya mohon maaf ya ibu bapak itu di jurusan PGSD saya alumni PGSD ibu bapak semuanya tidak menemukan mata kuliah itu kecuali PLP atau PPL PPL pun dulu ibu bapak semuanya ya kali pertama masuk bingung waktu jadi mahasiswa ati ngomong opo ati ngomong opo tanya ke temannya eh kamu kemarin ngajarnya gimana kenapa karena kemampuan komunikasi tidak di asa maka Soekarno bagi saya Soekarno itu ya kemampuan berkomunikasi Soekarno adalah menggugah sekaligus mengubah dan ibu bapak harus memiliki pesan itu kemampuan mengajar kemampuan berkomunikasi harus menekankan itu menggugah peserta didik sehingga bapak ibu harus bermain intonasi memilih kata-kata yang menarik tidak normatif tidak datar tidak setaknan yang ketiga adalah mengubah kata-katanya betul-betul disimak oleh peserta didik akhirnya menjadi sebuah kesimpulan oh saya senang kalau diajar bu Maya ya kata-katanya suaranya keras ya kata-katanya menarik dan jelas ketimbang ketimbang misalnya saya kalau diajar bu Nani contohnya bu Nani itu tidak jelas suaranya sudah suaranya kecil terus tidak semangat itu lho bapak ibu bapak ibu kalau ingin memberikan semangat kepada peserta didiknya minimal bapak ibu harus memberikan semangat pada diri sendiri saya hari ini malam ini seperti di pagi hari memberikan ocehan ocehan atau hutbal ini saya penuh semangat mimpi saya saya pasang gerakan gestur semua saya pasang artinya apa supaya kemudian kemampuan komunikasi itu mampu mengubah kalau hanya sekedar data ibu bapak semuanya pada malam ini kita akan belajar bagaimana kita mengolah pembelajaran yang baik tidak sampai 5 menit peserta itu tidur semuanya saya memastikan kenapa kan sudah tidak menarik inilah yang tidak banyak dimiliki oleh mahasiswa keburuan oleh rekan-rekan guru kemampuan komunikasi kemampuan berkolaborasi kemampuan nalar kritisnya sehingga kita itu kadang terjebak pada harapan semu yakni tunjangan atau materi semata jangan memang oke kita punya keluarga saya punya keluarga ibu bapak punya anak tapi kan moyo kan tidak harus itu salah satu contoh kecil bapak ibu semuanya kenapa sih teman kita yang sudah sertifikasi masih banyak hutangnya kenapa teman kita yang sertifikasi masih sering mengeluh kenapa teman kita yang sudah sertifikasi secara finansial secara materi barangkali cukup kenapa gundagulangan barangkali harus menjadi refleksi jangan-jangan proses ya proses mendapatkan sertifikasi jangan-jangan tanda petik dulu SK nya padahal dia masih dua tahun karena kenal dengan yayasan dibuatlah masa kerja lima tahun dibuatlah sepuluh tahun lalu itu dianggap fair lalu itu dianggap sah jangan ini proses yang bapak ibu makan ini penting ini proses yang bapak ibu makan maka saya sangat bangga ketika PLPG ini digelar ketimbang PLPG karena PLPG yang dilihat dalam masa kerja yang guru swasta opo cari ketua yayasan padahal ngajarnya baru ditulis ngajar sejak lulusan SMA bagaimana mungkin lulusan SMA kemudian dia sudah ngajar dan mendapatkan SK itu ini yang saya maksudkan konsep keberkahan itu bukan hanya sekedar pada lahir tetapi keberkahan itu berdampak pada batin ketenangan dalam berpikir atau istilah teman-teman framuka adalah suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan lalu yang kelima berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional misalnya indikator salah satu indikator dari dari lima keterampilan yang kelima adalah berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran bergabung dengan komunitas pembelajar seperti yang disampaikan saya betul kagum dengan mas Kuku atau mas Alfon ini beliau ini banyak komunitasnya mulai komunitas seni karena memang beliau ini adalah musisi dan lagu-lagunya waktu jadi mahasiswa saya tahu persis yang kedua beliau ini adaptif terhadap perlambangan teknologi sampai kemudian membuat konten-konten pembelajaran dan seterusnya nah ini penting melibatkan diri berkolaborasi dalam kepemimpinan sangat penting sekali saya kira ibu bapak semuanya ini apa ya apa yang saya sampaikan mungkin saya berangkat dari kejengkelan kejengkelan saya merefleksikan saat jadi guru yang diperlakukan seperti itu sementara kita dituntut dan seterusnya di sisi lain perilaku-perilaku kolusi dan nepotisme tidak dipandang sebuah ancaman di saat yang sama moral peserta didi menjadi hak prioratif mutlak setiap guru seolah-olah guru adalah pembentuk karakter padahal tidak demikian adanya maka dari itu barangkali ibu bapak ke depannya setelah PPG lulus pesan saya saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri jangan berhenti jadi manusia pembelajar seperti tema besar hari ini menuju pembelajar apa tadi lupa saya tadi sempat mencatat judulnya apa tadi perjalanan perjalanan pembelajar menjadi guru profesional karena ketika bapak ibu memilih apa namanya diksi perjalanan pembelajar maka yang namanya seorang sufi bukan suka film seorang sufi seorang penggiat pembelajar maka dia tidak akan mengenal usia tidak akan mengenal waktu tidak akan mengenal batas untuk itulah terus menjadi pembelajar yang suatu saat bangsa ini akan bangga karena guru sudah mulai beradab dan berintegritas sekian dan terima kasih sekali lagi jika yang saya sampaikan itu benar lagi-lagi malaikat sedang baik dengan saya tetapi kalau yang saya sampaikan itu salah murni kesalahan saya pribadi sebagai manusia yang masih berumur dosa itu atas nama Ramadan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan thank you terima kasih yang luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Baik itu tadi adalah pemaparan dari Bapak Ramadan ya sangat memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa menjadi seorang guru itu tidak hanya memberikan teladan ya Bapak tetapi memberi contoh kepada anak didik kita baik terima kasih Bapak Ramadan selanjutnya adalah sesi tanya-jawab rekan-rekan apabila ada pertanyaan silakan Raisen di kolom chat ada pertanyaan terima kasih Pak Rasidi nah ini nah ini Bapak Ramadan dari Bapak Madamayangkara ya materi yang sungguh menarik nah pertanyaannya adalah bagaimana menghindari atau meminimalkan kesalahan berbahasa atau berkomunikasi ketika kita sedang mengajar tergadang kita sebagai guru ingin menggunakan bahasa ibu agar bisa dengan mudah dipahami oleh siswa namun tanpa sadar kita melakukan kesalahan berbahasa baik secara sintaksis maupun semantik sehingga apabila ditranskripkan ternyata kesalahan berbahasa Indonesia lupayan banyak hingga akhirnya siswa-siswa kita meniru dan menjadi latah ketika dalam bermasyarakat terima kasih baik Bapak Ramadan itu adalah salah satu opini dan juga pertanyaan dari Bapak Madamayangkara monggo Bapak baik kalau sudah urusan bahasa ini pakar bahasa ini kan Mas Alpon ini sudah masuk semantik kemudian ya urusan linguistik lah saya pikir karena saya juga latar belakang bukan bahasa tapi saya ingin menyikapi pertanyaan yang di atas tadi bagaimana menghindari atau meminimalkan kesalahan berbahasa atau berkomunikasi sedang mengajar kuncinya cuma satu pertanyaan saya sebelum saya jawab Bapak Ibu lebih banyak baca WA atau baca buku itu saja itu penting itu Bapak Ibu ketika menyuruh siswanya atau bahkan ada gerakan literasi lima menit sebelum pelajaran dimulai pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu lebih sering baca WA atau baca buku pertanyaan kedua Bapak Ibu lebih sering beli paketan internet atau beli buku kata kuncinya di situ yang ketiga adalah Bapak Ibu semuanya paketan tidak bisa diwariskan Bapak Ibu semuanya meskipun hari ini adalah menjadi kebutuhan primer misalnya tetapi buku itu bisa diwariskan ke anak cucu apa yang bisa diwariskan ke anak cucu kalau bukan buku dan ilmu pengetahuan makanya penting ya sederhana jawabannya saya teringat guru saya di kampus itu Pak Iskandar namanya banyak baca banyak tahu tidak baca tidak tahu sorry banyak baca banyak tahu sedikit baca sedikit tahu tidak baca tidak pernah tahu mau tahu dari mana enggak pernah baca ini penting ini sederhana sehingga diksi pemilihan kata itu atau atau seseorang ketika banyak orang apa namanya kaya kata kaya kosa kata kenapa dia bisa karena dia baca bacaannya banyak gitu loh ini penting mengasah gerakan di saat kita meminta atau menuntut gerakan literasi di sekolah justru kita yang minim literasi gitu loh literasi teknologi literasi apa namanya literasi digital literasi numerasi dan seterusnya nah ibu bapak semuanya pertanyaan ini sebenarnya tidak butuh jawaban sebenarnya jadi kalau soal soal apa pemilihan dan sering itu kadang harus-harus menjadi sebuah introveksi ada kalimat-kalimat atau kata-kata jebak menjebak supaya anak mampu mengalihkan apa namanya mengalihkan konsentrasi gitu loh bahasa-bahasa yang dipilih itu barangkali mengikuti perkembangan zaman atau milenial yang milenial boleh sasa-saja tetapi ingat tetapi ingat anak-anak itu lebih banyak meniru apa yang ia lihat apa yang ia baca dan apa yang ia apa namanya apa yang ia lihat apa yang ia baca dan apa yang ia pikirkan karakter itu karakter itu akhirnya apa tiga hal yang membentuk dengan siapa dia berteman gitu dengan siapa dia berteman dimana ia berteman dalam hal apa dia berteman ini penting oh dia berteman dengan anak yang suka baca buku suka koleksi buku pasti dan ibu bapak semuanya dalam konteks tadi terkadang kita sebagai guru ingin menggunakan bahasa ibu dan seterusnya lagi-lagi ini adalah kalau bacaan kita insyaallah bacaan-bacaan yang isinya motivasi bukunya Tung Desem misalnya saya punya buku bukunya Ari Jinanjar seorang motivator kemudian ada pakar icebreaking pakar icebreaking mas siapa saya punya bukunya itu selalu ada icebreaking setiap pertemuan itu insyaallah maka disinilah ibu bapak semuanya tidak boleh berhenti di dalam ruang kelas saja maka di luar ruang kelas itu banyak teman-teman kita saya yakin suatu saat saya memang kapan hari hanya sekedar saya helo dengan mas kuku karena saya juga waktu itu ada acara yang tidak bisa ditinggalkan saya malah sangat menunggu mas kuku kemalang lagi ini mas alpon mudah-mudahan kita ketemu monggo mas alpon karena sudah urusan cimantik urusan yang berbahasa-bahasa itu saya tidak paham monggo terima kasih baik jadi intinya lingkungan sangat menentukan pembentukan kepribadian Bapak Bapak semuanya itu boleh tidak sependapat dengan saya saya berharap begitu supaya tidak tidak sebuah komunikasinya saling melengkapi punya pengalaman apa-apa tidak sependapat itu malah asik di diskusi kita terima kasih ingin ingin terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini pertanyaan bukan pertanyaan sebetulnya sharing saja ke Pak Ramadan sharing dan atas apa yang disampaikan tadi cukup menginspirasi saya kebiasaan kita seperti ini Pak Ramadan kami terutama kami yang istilahnya kegiatan PPG-nya baru saja tuntas sampai UP itu kan masih dalam taraf semangat-semangat yang dalam istilahnya mencari pengetahuan baru menggali potensi yang ada itu masih sangat semangat lagi dan kebiasaan yang sudah-sudah itu setelah kami kembali lagi ke lingkungan yang asal kembali ke habitat lah istilahnya itu seringkali kita terbawa saya sendiri baru saja tadi siang itu bercakap-cakap secara berkomunik dengan beberapa teman ini kan sekarang kan sedang ada program guru penggerak untuk angkatan 5 itu di Kabupaten Lamongan dari tempat saya mengajar itu waktunya untuk kegiatan penjaringan untuk guru penggerak di angkatan 5 ini beberapa teman saya ajak untuk berpartisipasi itu bahkan senior senior itu usia sekitar 40-an masih muda menurut saya itu ya sepertinya memang sudah merasa di zona nyamannya sehingga agak ogah gitu agak enggan untuk mengikuti kegiatan itu nah ini yang saya takutkan di kedepannya nanti dan mohon tips dan triknya dari Pak Romaton sepertinya gegah dan bisa ini untuk saran-saran ke depannya gimana agar kita itu tidak istilahnya tidak terlalu merasa nyaman sehingga kita akhirnya pasif dan ikut ke lingkungan karena secara tidak langsung lingkungan kita sangat mempengaruhi terutama misal di sekolah atau di kecamatan kita itu kebanyakan istilahnya bahasa jawanya lebih banyak yang mendoni daripada yang ngencengi kita sehingga lama-kelamaan semangat kita pun mungkin bisa turun nah ini mohon tips dan triknya dari Pak Romaton gimana menjaga semangat kita agar tetap terjaga si momen-momen seperti ini kan kita masih sangat semangatnya Pak jadi kedepannya ini gimana lebih menguatkan semangat kita terima kasih itu ya pertanyaannya Pak Uggud baik silahkan Pak Uggud ya barangkali nanti ditambahkan oleh ibu-ibu Pak yang lain terkait dengan tips yang pertama saya masih masih moda tidak terlalu banyak tips tidak terlalu banyak pengalaman itu menjadi catatan penting ya karena orang-orang orang muda itu bukan menawarkan pengalaman ya tetapi anak muda itu menawarkan masa depan kalau kalau orang tua itu menawarkan pengalaman ya kira-kira hatinya begini Pak 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 Uggud maulanya sebisa mungkin kita meminimalisir lingkungan yang tidak produktif itu penting itu ya sebisa mungkin sebisa mungkin kalau tidak terlalu penting yang kedua adalah perlu Pak Uggud itu harus mensuggesti diri mensuggesti diri itu misalnya dalam hal apa saya harus baca saya harus banyak baca mensuggesti dirinya ya saya harus nulis buku saya harus nulis buku saya harus nulis buku sugesti kalau mensuggesti dirinya adalah hal yang positif contoh kecil tadi misalnya saya harus nulis buku maka ide apa yang muncul di benak Pak Uggud lalu tidak punya buku segera pergi ke toko buku segera searching misalnya tidak bisa ditunda kadang-kadang ide itu muncul di saat di kamar mandi ide itu muncul ide itu muncul kadang pada saat berkendaraan kalau saya muncul ide di saat berkendaraan saya berhenti Pak saya berhenti saya ambil ap saya tulis oh iya nanti saya pengen pengen nulis tentang ini oh iya nanti saya harus ketemu ini oh iya mohon maaf di rumah saya ini banyak papan-papan pengumuman kenapa? karena saya harus memotivasi diri minggu depan saya ketemu ini saya harus beli buku ini dan seterusnya kalau kita mengikuti lingkungan tidak akan pernah selesai apalagi cafe-cafe bertebaran di desa-desa dengan melayani 24 jam dengan wifi gratis saya pun juga begitu selain sugesti tentang terkait dengan itu hubungannya dengan PPG tadi setelah Bapak lulus saya doakan saya doakan mudah-mudahan lulus semuanya Al-Fatihah Amin ini nah saya lanjutkan hubungannya dengan PPG Pak Ukut memang tidak bisa dipungkiri menjadi keniscayaan bagi siapapun setelah perayaan kelulusan itu telah diraih ya orang lebih banyak amnesia bahwa sebenarnya beban yang dipikul sangat berat dan terus mengasah itu itu pekerjaan yang tidak sulit untuk itulah teman-teman ibu bapak semuanya saran saya saran saya modul itu jangan hanya disimpan nggak tahu kalau saya punya modul profesional 5 6 kemudian modul pedagogi 4 karena PGSD saya nggak punya mungkin Bapak Ibu punya itu jangan disimpan maksud saya disimpan di laptop nggak mungkin kalau dicetak jadi buku minimal ibu bapak semuanya mau tidur meskipun turun-turun baca buku minimal masih hafal tentang kegiatan belajar 3 tentang teori dan implikasi dalam pembelajaran ini ketemunya di halaman halaman 82 baca sekilas meskipun 5 menit karena menurut saya membaca 5 menit itu manfaatnya luar biasa yang terakhir Pak Ukur soal soal apa minta tips tadi yang menurut saya menurut saya ini yang terakhir adalah kata-kata bijak yang sering mensugesti saya lakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki di tempat ini Anda berada sudah kalau Pak Ukur ada di kantor dengan apa yang Pak Ukur miliki laptop di tempat itu Pak Ukur berada ya sudah mengapain dengan laptop Pak Ukur mau nge-game kah melihat youtube kah atau ingin memuntahkan ingin memuntahkan kelukesah terhadap kelukesah tentang dunia pendidikan menjadi sebuah tulisan nah yang poin ini saya lakukan saya lakukan awal-awalnya berat saya awal-awal nulis buku itu cukup rajin nulis di media koran itu apa yang saya tulis apa yang saya alami apa yang saya telukesahkan karena itu cara-cara menulis kita paling mudah kenapa karena kita berbenturan langsung saya menyoal tentang akreditasi saya menyoal tentang ya itu tadi ya akhirnya apa banyak menuai kritik bagi saya mau tulisan saya bermanfaat mau dibaca orang ada kepuasan batin ketilah ketika kelukesah saya termuntahkan dengan baik menjadi tulisan dan diterbitkan di sebuah koran ini ada kepuasan batin dan saya tidak butuh bayaran itu ya menulis menulis buku yang terakhir ini dipaksakan karena memang ketika punya dua anak ya dua anak masih apa satu istri maksud saya begitu ya mempunyai dua anak itu berat pak akhirnya pak buku yang terakhir ini nulisnya gotong royong pak empat orang udah saya paksakan curi-curi waktu ya curi-curi waktu dimana ya kadang saya harus nulis di kampus dan seterusnya memang butuh pengorbanan untuk membuat kita lebih produktif gitu ya jadi itulah pengalaman yang mungkin tidak tidak banyak berharga bagi orang lain tetapi ada kepuasan batin bagi saya ya jadi apa yang saya sampaikan tadi ya memang saya alami memang saya alami memang sugesti itu saya alami saya harus nulis saya harus nulis saya harus bisa saya harus bisa saya harus lulus saya harus lulus kalau jenengan nunggu kelulusan PLPG ini ya Allah kira-kira saya lulus enggak ya kira-kira saya lulus enggak ya dia enggak lulus karena sugestinya begitu coba sugestinya saya pasti lulus saya pasti lulus saya pasti wiri tanya gitu loh istilahnya itu wiri tanya saya pasti lulus saya pasti lulus saya pasti bisa insya Allah itu bisa dan pasti lulus pasti ini penting Pak ya pasti ini penting insya Allah gimana hasil PPG-nya insya Allah saya lulus jangan jangan mengungkapkan kata insya Allah insya Allah itu hanya hanya untuk janjian dengan orang tetapi ketika ditanya oleh seseorang gimana kemarin yang yang ujian bisa semua ya insya Allah saya bisa insya Allah bisa keliru Pak jawabannya Pak jangan pakai insya Allah Pak artinya apa pasti bisa karena ini adalah merangsang ya merangsang apa ya daya inilah apa otak kanan kita untuk mensetting ya mensetting atau mensuggesti dirinya bahwa kita ini mampu gitu loh kita ini mampu kadang kita ini lemah tanda putih ya insya Allah bisa insya Allah saya kerjakan jangan begitu insya Allah ini bukan menjadi sebuah alibi gitu tetapi hilangkan dengan kata insya Allah itu saya kira begitu Pak ukur ya dalam konteks agama mohon maaf Ibu Bapak semuanya terima kasih Ibu Maya baik terima kasih Pak Madon rekan-rekan semuanya karena waktu sudah malam jadi saya tutup boleh saya share terakhir ini menguji profesionalisme rekan-rekan semuanya ada materi ada fun game ada ice breaking bisa bu ya ada ice breaking mudah-mudahan ini apa slide-nya bisa tampil ice breaking ya berangkali bermanfaat ice breaking yang ini Ibu Bapak mudah-mudahan sebagai closing statement ya berangkali ya Bapak oke belum tampil ya Ibu Bapak ya agak loading sudah tampil ayo katanya pintar saya ingin menguji apa profesionalisme kita ini ini ya setengah guyon setengah tapi ya serius jawabannya ya serius gitu jawabannya serius mungkin sudah ada yang pernah berangkali gak apa-apalah kita preteksi saja oke ayo katanya pintar bisa jawab pertanyaan ini pasti bisa lah jangan jangan insya Allah ya bisa bisa jawab pertanyaan ini bisa bisa jangan begitu Pak bisa itu kan mentah-mentah sudah setengah 10 kok lemes begini tidak pilih maka kadang itu kita harus mengatur otak kita itu seperti di pagi hari siang hari seperti di pagi hari malam seperti di pagi hari sehingga semangat kita itu gak akan pernah terputus gitu oke baik ibu bapak semuanya pertanyaan yang pertama adalah nah bapak ibu ikut lomba bapak ibu nyalip orang di posisi nomor 2 sekarang bapak ibu nomor berapa ya bumaya barang nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 ya oke ada yang berjawab lain nomor yang lain barangkali bumaya ini mikirnya terlalu lama teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya untuk kita dapat bocoran oke teman-teman ya teman-teman ya kita buktikan pertanyaannya ya mana jika anda jawab nomor 1 anda salah barangkali ada ada spontanitas tadi nomor 1 tapi tidak berani untuk diungkapkan ya jika anda menyalih barang nomor 2 sekarang adalah yang posisi nomor 2 gitu ya oke pertanyaan ketiga kedua sorry oke tapi jangan terlalu mikir lama bumaya ya menjawab dengan secara sebutan jika anda menyalih orang di posisi terakhir maka anda di posisi nomor berapa oke ya ya 1 2 3 4 nomor 2 dari terakhir nomor 2 dari belakang dari terakhir dari nomor 2 dari terakhir oke kayaknya jawabannya rata-rata sama ya mari kita buktikan oke jika anda menjawab anda orang kedua dari terakhir anda lagi coba pikir ya bagaimana caranya menyalih orang terakhir ya kita sebenarnya tidak terlalu pintar pertanyaan jika anda menyalih orang di posisi terakhir ya sekarang posisi anda di nomor berapa nomor 2 ini ini kalau diberikan ke anak-anak malah wah seneng sekali icebreaking saya banyak beberapa slide icebreaking itu penting memang pembangun penyemangat ya kemudian yang berikutnya peranian ketiga hitung-hitungan ya dengan pelik tidak perlu buka kalkulator apalagi buka HP apalagi oret-oretan mentang-mentang guru SD dicoret-coret gitu ya cobalah ambil 10.000 ambillah 1.000 dan tambahkan 40 padanya sekarang tambahkan 1.000 lagi sekarang tambahkan 30 tambahkan 1.000 lagi sekarang tambahkan 20 sekarang tambahkan 1.000 sekarang tambahkan 10 berapa totalnya ini guru matematika mudah-mudahan ada yang basic matematika ini 4.100 4.100 4.100 mungkin ada yang menjawab 5.000 tadi oke jawabannya ini jawabannya yang benar adalah 4.100 oke yang terakhir ini ya ini yang terakhir ya ayah Meri punya 5 anak 1 nana 2 nini 3 nini 4 nini siapa anak kelima ini sudah meri masih ada yang sempat mikir ya masih ada yang mikir tadi ya Meri punya 5 anak ayah Meri sorry ayah Meri punya 5 anak saya kira itu banyak sebenarnya selep-selep yang sifatnya mengolah konsentrasi lebih pada apa permainan ini lah senam otak ya sebenarnya tapi itulah yang bisa kami tambahkan sekali lagi luar biasa terima kasih atas kebersamaan ini mohon maaf ya ibu-ibu maya karena saya yakin apa yang saya sampaikan juga tidak selalu benar ya teman-teman bapak ibu semuanya cari cari informasi yang lebih ya barangkali saya sangat memungkinkan tempat salah itu tadi dan terima kasih mas Boko ya mas Alpon dan rekan-rekan pembicara tadi ya luar biasa dan ini baru kali pertama saya melihat PPG masih terus di apa ya ada semacam RTL ya mas Boko ya RTL itu rencana tindak lanjut ya meskipun dikemas dalam sebuah webinar untuk untuk kemudian saling mengingatkan saya pikir ini hal yang apa ya hal yang luar biasa yang tidak banyak dilakukan orang di saat orang lain sibuk memikirkan kapan saya lulus nanti tunjangannya untuk apa mau beli apa teman-teman yang hadir pada malam hari ini memikirkan bagaimana sebaiknya setelah PPG thank you very much for your attention luar biasa ya sekali lagi terima kasih salam sejahtera salam om swastiastu namun budaya salam kebajikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik itu tadi dari bapak ramadhan ya walaupun sudah malam semangat kita tetap membara jadi ngantuknya hilang di akhir acara bisa kita simpulkan bahwa sesulit apapun keadaan kita jangan pernah menyerah untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru yang profesional demi mencerdaskan anak bangsa yang harus memperhatikan aspek pengetahuan dan juga pedagogik kita sebagai seorang guru dan PPG ini mengajarkan bahwa awalnya kita dipaksa kemudian terpaksa yang akhirnya terbiasa dan menjadi bisa saya harap rekan-rekan semuanya tetap semangat dalam menjalani langkah selanjutnya demi kemajuan karakter anak didik kita untuk besok ya perlu saya ingatkan kita ada kegiatan webmit lagi nah ini nah ini narasumber kita besok adalah Pak Rasidi Bu Yanti dan juga Butri Indarwati jangan lupa rekan-rekan bergabung dalam kegiatan webmit kita besok oke saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu demi suksesnya program kita terima kasih juga kepada para narasumber hari ini yang sangat luar biasa Bapak Ramadan yang melecutkan semangat kita oke saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya sebelum acara ditutup mari kita berdoa dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 wabarakatuh terima kasih mas terima kasih Pak terima kasih Pak saya izin keluar dulu ya ya Bapak terima kasih ya Bapak selamat menikmati Terima kasih.